dan Mas Fauzul hari ini yang bisa menyediakan waktu untuk memberikan atau mengajarkan materi tentang ANP kepada teman-teman mahasiswa maupun dosen-dosen. Harapannya nanti setelah pelatihan ini dilakukan, saya ingin melihat variasi penelitian-penelitian maupun analisis yang digunakan di judusan ekonomi pembangunan ini semakin berwarna. Jadi tidak hanya itu-itu saja, tetapi kita bisa pakai alat analisis macam-macam sesuai dengan topik dan tujuan dari penelitian masing-masing tentunya. Semoga pelatihan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan seluruh peserta bisa memahami dengan baik. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bukaku atas sambutannya. Oke, kita sekarang langsung saja ke acara intinya, yaitu pelatihan ANP oleh narasumber kita, Mas Fawzul. Kepada Fajar, selaku moderator, saya berjalan. Oke, terima kasih Kak Tania, selaku kuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua dan terhormat segena pimpinan jurusan dan para Bapak-Ibu dosen jurusan ekonomi pembangunan yang terhormat juga narasumber kita, Mas Fawzul. Yang kebetulan memang tadi kata beliau, umpunnya tidak jauh beda dengan kita semua. Jadi kita panggil Mas Haja. Pagi hari ini kita akan melakukan pelatihan ANP. Banyak yang bertanya-tanya, teman-teman. Kira-kira ANP itu kayak gimana sih? Alat semacam apa sih? Nah sebelum kita masuk ke materi, barangkali saya membacakan sedikit kurikulum VTN-nya dari Mas Fawzul. Mas Fawzul itu alumni UNES. Beliau kelahiran Ngawi 8 Mei 1996. Nama lengkapnya Mas Fawzul Azim. Beliau sekarang, tadi sempat ngobrol juga, sedang ongoing S2, S2 di Universitas Jepunegoro. Kita doakan semoga cepat selesai. Banyak juga prestasi yang beliau torehkan selama menjadi mahasiswa. Yang terbaru saja itu juara dua nasional SI Economic Creative Competition di Wina Laudin, Makassar. Kemudian jabatan terkini, itu dari 20 sampai sekarang itu beliau wakil komite, magister ilmu ekonomi dan studi pembangunan UNDIP. Kemudian juga banyak HKI yang telah beliau torehkan. Salah satunya adalah mekanisme semayan bibit padi dan produksi mursa dari kertas bekas sebagai media tanamnya. Sudah terdaftar sebagai hak cipta. Ini luar biasa sekali. Nah, Mas Fawzul tadi, saya sempat rangkum sedikit, karena penasaran juga terkait ANP itu apa ya. Barangkali nanti bisa dikupas oleh Mas Fawzul. Catatan singkat saya itu, ANP itu sebuah metode untuk melakukan analisis berdasarkan struktur dan rangkaian kriteria. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa ANP itu metode pengambilan keputusan yang prosesnya sederhana tapi powerful. Wah, ini unik banget ya. Sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Oke, untuk lebih jelasnya barangkali bisa langsung dikupas ya oleh Mas Fawzul. Halo Mas Fawzul, apakah suara saya sudah terdengar, Mas? Iya, terdengar. Oke, baik. Langsung saja Mas. Bapak-bapak dan layar, silakan. Ya, terima kasih. Baik, sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Kepala Jurusan, Bu Fahur Rida, Bapak, Ibu dosen, panitia, dan peserta, adik-adik mahasiswa ekonomi bangunan, Buji Soekoran Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka dalam acara sharing ya. Ini bisa saya katakan sharing dalam analisis network process ya, jadi ANP. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh moderator. Jadi, saya sendiri juga alumni UNES. Lulus, wisuda 2019. Jadi, bergabung dalam acara ini, suatu kehormatan bagi saya sekaligus ajang nostalgia bagi saya. Jadi, seperti kembali lagi di, teringat ya, teringat masa-masa saat kuliah, saat S1 dulu. Jadi, ya, dulu saya juga merasakan ini bagaimana kuliah, berangkat pagi, pulang sore. Tapi sekarang sudah beda ya, karena pandemi. Nah, seperti yang dikatakan pacar tadi, jadi saya saat ini sama ya, masih mahasiswa, cuma mahasiswa pasca diundit. Jadi, kita masih sama-sama mahasiswa. Nah, untuk analisis ANP itu sendiri, sebetulnya ANP itu adalah analisis yang digunakan untuk membuat keputusan atau menentukan prioritas strategi. Nah, itu cocok banget sebetulnya untuk kita sebagai orang-orang ekonomi ya. Jadi, kan kita itu ekonomi pembangunan, lingkup bidang ilmu kita itu sangat luas. Jadi, kalau rekan-rekan ini melihat atau mengetahui konsentrasi di ekonomi pembangunan sendiri itu sangat kompleks sekali. Jadi, mulai dari ekonomi moneter, kemudian SDA, SDM, perencanaan, dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya ANP ini adalah alat analisis yang umum. Jadi, yang umum digunakan untuk, dan dapat digunakan untuk berbagai bidang ilmu. Jadi, tidak hanya di ekonomi pembangunan. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin ini saya bisa share screen terkait dengan PPT. Nah, jadi kenapa saya di sini pajang foto Thomas L. Saati. Beliau ini adalah penemunya dari ANP. Jadi, kita harus tahu asal-usulnya dari ANP ini siapa penemunya. Dan kita harus berterima kasih kepada beliau karena beliau yang sebagai arsitektur. Jadi, dia itu yang membangun ANP dari nol. Nah, sebetulnya ANP itu adalah perkembangan atau modifikasi dari AHP. Jadi, sebelum ANP itu lahir, itu sudah ada alat analisis sebelumnya yang dinamakan AHP. Nah, mungkin kalau analisis AHP itu sudah sering digunakan untuk para mahasiswa, terutama angkatan saya dan terutama saya sendiri. Jadi, waktu saya skripsi dulu, saya menggunakan AHP. Nah, ANP ini adalah modifikasi atau turunan dari AHP yang tentunya memiliki berbagai kelebihan. Nah, nanti saya jelaskan apa saja perbedaan dan kelebihannya. Jadi, penemunya itu Thomas L. Saati. Beliau ini adalah profesor, guru besar. Jadi, di Amerika sana ya. Jadi, penemu dari AHP kemudian diturunkan menjadi ANP. Ada lagi turunannya ANP sebetulnya, namanya NNP. Nah, cuma yang familiar itu adalah AHP dan ANP. Nah, saking familiar dan saking diminatinya oleh para peneliti, Jadi, kalau kita melihat websitenya, itu ada link, jurnal yang khusus alat analisisnya itu adalah AHP dan ANP. Di websitenya Superdigison itu. Nanti saya contohkan. Nah, itu. Oke, jadi untuk materi yang akan kita diskusikan pada hari ini itu ada beberapa poin. mulai dari pendahuluan, kemudian apa sih ANP itu, kemudian klasifikasi hirarki, supermatrik, landasan ANP, fungsi utama, kelebihan, prosedur, dan macam-macam sering. Nah, ini mungkin ada beberapa kata yang masih asing ya. Nanti kita bahas bersama. Untuk yang pertama sendiri, jadi kenapa sih kok ANP itu bisa muncul? Jadi, karena terkadang dalam kehidupan itu kan kita menghadapi berbagai masalah yang sangat kompleks. Karena masalah yang sangat kompleks tersebut, kita pasti bingung menentukan langkah ya. Apa yang harus kita ambil? Mana dulu yang harus kita pilih? Agar kita tidak salah langkah. Nah, itu kemudian memunculkan penemuan baru untuk menganalisis yang dinamakan dengan MCDM ya. Multi Kriteria Digison Making. Jadi, ANP itu adalah bagian dari MCDM ini. Nanti ada berbagai alat analisis untuk menentukan keputusan. Salah satunya ANP itu. Nah, ini langsung sejenak ini. Jadi, sebetulnya ada berbagai alat analisis untuk menentukan keputusan atau menentukan suatu kebijakan ya. Baik itu yang soft maupun yang hard. Nah, ANP itu adalah bagian yang soft. Jadi ada, ini yang pertama AHP ya. Jadi, ada AHP, ANP, IMT, SAST, ANN, ISM, terus kemudian APP. Ini adalah berbagai alat analisis yang sebetulnya bisa digunakan ya. Terutama untuk konsentrasi-konsentrasi kebijakan dan perencanaan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi, di MCDM itu, Multi Kriteria Digison Making itu, itu ada berbagai alat analisis. Yang pertama tentu AHP, kemudian ANP, kemudian Prompti, kemudian ada juga Top CIS dan ME MCDM. Nah, tapi yang familiar memang AHP dan AMP ya. Nah, kalau kita melihat sendiri, jadi berbagai alat analisis itu sebetulnya punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kelebihan dari ANP itu apa sih sebetulnya? Nah, sebetulnya ANP itu adalah alat analisis, ini ya. Ini, non-parametrik dan juga non-biasian ya. Jadi, non-parametrik. Jadi, kalau mungkin rekan-rekan sudah pernah mendapatkan kuliah ya, atau mata kuliah metode penelitian, itu pasti tahu ya perbedaan parametrik dan non-parametrik. Jadi, kalau parametrik itu harus memenuhi berbagai asumsi-asumsi ya. Jadi, mungkin datanya harus distribusi normal dan sebagainya. Kalau non-parametrik ini, kita seperti mengesampingkan. Jadi, karena apa? Karena ANP ini sebetulnya adalah alat analisis kuali yang dikuantikan. Jadi, kuali yang dikuantikan. Jadi, kita itu tidak memakai sampel, tapi kita memakai key person atau informat. Untuk jumlahnya sendiri, jadikan terkadang kita kalau penelitian kuantitatif, kita menggunakan sampel, itu kan harus ada rumus sampelnya. Harus ada pendekatan sampelnya. Dan kemudian harus ada beberapa asumsi-asumsi jumlah minimal sampelnya. Kalau di ANP, itu kita tidak harus, atau kita tidak memiliki jumlah key person tertentu. Berapapun jumlahnya. Asalkan jawaban yang kita peroleh itu sudah memenuhi target kita. Atau sudah jenuh, bisa dikatakan seperti itu. Kenapa demikian? Karena begini, di analisis ANP ini, kita kan nanti mengambil datanya itu adalah kepada beberapa orang. Kepada beberapa orang, key person tersebut, yang ahli di bidangnya. Jadi otomatis kita tidak bisa menentukan berapa jumlahnya. Karena kan kalau dalam kualitatif, itu kan instrumen dalam penelitian itu adalah peneliti sendiri. Jadi peneliti sendiri yang menentukan berapa jumlahnya. Peneliti sendiri yang menentukan kapan akan berhenti jumlah dari key person-nya tersebut. Nah itu. Tapi ada beberapa jurnal itu yang mengatakan bahwa karena metode pengambilan dari ANP ini salah satunya adalah melalui fokus group discussion atau FDD, itu ada yang mengatakan minimal adalah tiga. Kemudian ada juga yang mengatakan enam, delapan, dan lain sebagainya. Nah itu kembali lagi ke peneliti itu sendiri sebetulnya. Tapi pada umumnya, yang sering digunakan kalau kita membaca beberapa literatur di jurnal, di internasional itu, rata-rata enam sampai delapan. Nah itu standarnya, jumlahnya seperti itu. Jadi kemudian siapa key person-nya? Siapa yang akan kita mintain datanya? Nah key person-nya itu sebetulnya terdiri dari tiga elemen. Jadi elemen pakar, kemudian elemen praktisi, dan yang terakhir elemen regulator. Kalau itu kita mau membuat atau menyusun suatu kebijakan. Kalau praktisi, kalau yang pakar dulu ya, yang pakar. Pakar itu adalah orang yang ahli di bidangnya. Jadi pakar itu bisa dari akademisi, bisa dari non-akademisi. Jadi pakar itu ternyata tidak hanya dari akademisi, non-akademisi pun ada. Dari mungkin wartawan senior yang dia khusus di bidang. Contohnya dia adalah wartawan yang fokusnya di bidang sepak bola, dan lain sebagainya. Nah kemudian kalau praktisi, itu adalah orang yang berkecimpung langsung di bidangnya. Jadi contoh kalau kita mau mengembangkan suatu usaha, suatu UMKM, ya berarti pelaku UMKM-nya itu. Kemudian kalau regulator itu siapa? Ya yang membuat kebijakan pemerintah, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, ini prosedur atau alur kerja dari ANP. Ini kita nanti mengambil data dari keyperson, kemudian kita menganalisisnya, dan baru kita memperoleh prioritas pilihannya. Nah ini perbedaan, atau model dari AHP dan ANP. AHP itu kan hirarki, hirarki itu kan susunannya atas ke bawah, dia hirarki, berperingkat atas ke bawah. Sedangkan ANP itu adalah network, jadi antar elemen itu saling terhubung. Jadi panahnya nanti atas bawah, kalau AHP itu panahnya hanya ke bawah. Nah itu, untuk perbedaan awalnya ini. Kemudian ini contoh ya model ANP. Nah ini yang saya katakan perbedaan arahnya tadi. Kalau ANP itu antar elemen bisa saling terhubung, makanya di sini pun panahnya bolak-balik. Jadi ada yang ke atas, ke bawah. Nah kalau AHP itu panahnya hanya ke bawah saja. Kemudian di sini klasifikasi hirarki. Jadi sebelum ANP itu muncul, ada AHP yang saya katakan di awal tadi. Nah AHP itu dalam menyusun hirarkinya, itu ada berbagai macam hirarki. Jadi ada di sini suparsi, di sini, intersi, kemudian sinarsi, dan year net. Nah untuk lebih jelasnya nanti akan saya contohkan contoh-contoh dari modelnya. Kemudian di sini adalah landasan-landasan dari ANP. Ini adalah resiprokal. Jadi aksi kumar yang pertama itu resiprokal. Jadi resiprokal itu timbal balik atau saling berkebalikan. Nah nanti saya contohkan untuk lebih detailnya. Jadi aksi uma ada empat atau landasannya. Yang pertama resiprokal, yang kedua homogenitas. Jadi homogenitas ini menyatakan bahwa elemen-elemen yang dibandingkan dalam struktur ini sebaiknya tidak memiliki perbedaan yang terlalu besar. Jadi contohnya gini, kita mau membuat keputusan memilih kampus mana yang akan kita tuju untuk melanjutkan studi. Dalam menentukan pilihan-pilihannya, itu harus pilihan yang sebanding. Jadi jangan sampai yang tidak sebanding. Karena kalau tidak sebanding, ya itu kita tidak perlu menganalisis. Secara kasat mata pun atau secara konvensional pun kita akan bisa memilih mana yang harus kita pilih. Kalau perbandingannya tidak seimbang. Jadi contohnya mungkin perbandingan UGM dengan salah satu kampus swasta yang mungkin belum memiliki akreditasi yang bagus. Nah itu kan sudah tidak sebanding. Nah kalau sebanding, bisa kita sandingkan UGM, kemudian UI, ITB, dan lain sebagainya. Nah itu, homogonitas itu seperti itu. Kemudian di sini prioritas ya, aksi umat yang ketiga ini prioritas. Jadi pembawa bodohan secara absolut ini dengan menggunakan skala interval. Dan yang terakhir itu dependence condition. Diasumsikan bahwa susunan dapat dikomposisikan ke dalam komponen-komponen yang membentuk bagian berupa klaster. Nah nanti dikelompok-kelompokkan. Seperti itu. Kemudian ini, ini yang dari penilaian ANP. Jadi cara kita memberikan nilai, kalau kita sering melihat tuitioner, itu kan ada yang namanya biasanya skala linked. Skala linked itu kan ada yang, dia nilainya 1 sampai 5. Jadi sangat setuju sampai dengan tidak setuju itu. Nah kalau di ANP, itu ada 9 nilainya. Jadi ada 9. Angka 1 sampai 9. Yang 1 itu artinya sama penting. Kemudian yang 3 itu sedikit lebih penting. Yang 5 itu lebih penting. Yang 7 sangat penting. Yang 9 utelak sangat penting. Dan yang genap, 2, 4, 6, 8 itu adalah nilai tengah. Nilai di antara. Nah maksudnya begini, kita kan menentukan atau membandingkan ya. Dalam ANP itu kan membandingkan. Kita mau memilih kampus tadi. Kampus antara UGM dan UI. Kemudian untuk memilih kampus tersebut, aspek apa saja yang kita perhatikan. Mungkin dari segi besaran UKT-nya, dari segi akreditasinya. Kemudian kita bandingkan untuk menentukan pilihan kampus kita antara akreditasi dan juga besaran UKT. Itu lebih penting mana sih? Lebih mana sih yang harus kita prioritaskan? Nah itu nanti yang mengisi adalah key person yang sudah kita tentukan itu. Contoh, lebih penting dari UKT. Berarti kita kasih nilai 5. Kemudian sangat penting UKT kita kasih 7. Atau mutlak sangat penting UKT kita kasih nilai 9. Nah itu. Nanti kita praktekan langsung untuk lebih jelasnya. Ini ya skala yang saya katakan tadi. Kemudian ini beberapa konsep penting dari ANP. Saya next saja. Nah ini prinsip dasarnya. Jadi yang pertama itu prinsip dasar dari ANP itu adalah prinsip dekomposisi. Yaitu diterapkan untuk menstrukturkan masalah yang kompleks menjadi kerangka hirarki atau kerangka ANP yang terdiri dari jaringan-jaringan klaster. Nah ini tadi. Jadi caranya itu sangat sederhana, tetapi akurasinya sangat bagus. Itu yang seperti disampaikan oleh komoderator di awal tadi. Jadi ini sangat prospek kalau kita gunakan untuk menyusun skripsi. Terkadang kan kita kalau melihat atau kita mau menyusun suatu penelitian. Kemudian kita ingin outputnya atau tujuan atau goalnya itu adalah strategi. Biasanya kan kita sering menentukan itu strateginya SWOT. Jadi SWOT itu sebetulnya untuk sama-sama menentukan strategi. Cuma apa bedanya dengan ANP atau HP? Nah kalau SWOT itu, dia kan menentukan strategi berdasarkan aspek-aspek yang ada. Jadi berdasarkan aspek strength weakness-nya, kemudian dari aspek opportunities-nya, aspek treat-nya. Nah itu kan SWOT. Tapi kalau dari AHP dan ANP sama, juga sama-sama berangkat dari beberapa aspek tersebut. Cuma bedanya kalau di AHP dan ANP itu nanti ada prioritasnya. Dari berbagai strategi itu mana yang harus didahulukan. Kan nggak semuanya bisa dilakukan secara serentak. Nah gunanya AHP dan ANP itulah yang akan memprioritaskan. Jadi jangan heran kalau kita sering menemukan berbagai jurnal, baik itu nasional maupun internasional, yang menggunakan alat analisis SWOT, kemudian dilanjutkan dengan AHP atau ANP. Jadi itulah perbedaan dari analisis strategi. Nah ini kalau teman-teman ingin menyusun skripsi strategi, apa saja strategi apa saja di bidang, semua konsentrasi di ekonomi itu bisa masuk. Dan semua ada jurnalnya. Karena saya sendiri sudah membuktikan, baik itu dari moneter, keuangan, kemudian pertanian, sumber daya alam, SDM, perencanaan, dan sebagainya itu sudah ada. Jadi di sini mahasiswa yang konsentrasinya apapun bisa menggunakan alat analisis. Kemudian prinsip yang kedua itu adalah prinsip penilaian komparasi. Ini yang saya katakan tadi. Membandingkan kita. Membandingkan antara aspeknya. Jadi contoh lagi seperti ini. Kita mau menyusun strategi pengembangan UMKM di Semarang saja. UMKM ini yang terkenal di Semarang itu. Bandeng ya. Kita mau mengembangkan usaha UMKM Bandeng. Otomatis kita akan melihat untuk mengembangkan usaha itu aspek apa saja sih harus diperhatikan. Kita bisa pakai teori-teori terdahulu. Jadi mungkin ada juga yang kita bisa, contoh usaha pengembangannya itu difokuskan ke produksi. Kita bisa pakai teorinya Kobdoglas. Jadi capital dan labor. Jadi bisa kita fokuskan ke modal, kemudian SDM. Ditambah lagi mungkin pemasaran. Jadi kita nanti akan membandingkan untuk mengembangkan usaha Bandeng itu dari tiga aspek itu. Mana yang harus dikembangkan terlebih dahulu. Apakah modal dulu? Apakah tenaga kerja dulu? Atau apakah pemasaran dulu? Nah itu komparasinya di situ. Nanti akan ketemunya hasilnya. Nah kemudian yang ketiga itu adalah prinsip komposisi hierarkis atau sintesis. Nah ini. Ini diterapkan untuk mengalihkan prioritas lokal dari elemen-elemen dalam klaster dengan prioritas global. Ini kalau kita pahami kata-katanya memang agak mudah. Tapi intinya adalah komposisi-komposisi dari aspek-aspek yang kita tentukan itu, itu nanti yang akan kita hitung untuk menghasilkan prioritasnya. Nah intinya di situ. Kemudian ini fungsi. Fungsi utama AHP atau ANP ini adalah menstruktur kompleksitas. Jadi berbagai aspek yang kompleks tadi itu bisa distrukturkan atau bisa diurutkan. Nah ini maksudnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah pengukuran ke dalam skala rasio. Nah pengukuran ke dalam skala rasio ini maksudnya kita tadi ya menghasilkan nilai perbandingan tadi. Jadi mana yang akan kita prioritaskan otomatis dia yang akan memiliki bobot paling tinggi. Jadi contohnya ya dari tiga aspek tadi. Ada modal, kemudian ada tenaga kerja, ada pemasaran. Nah ternyata hasil dari analisisnya itu, itu modal itu nilainya mungkin 40 persen, kemudian tenaga kerja itu 20 persen, eh 30 persen, dan sisanya yang 30 persen itu adalah pemasaran. Nah berarti kan yang paling prioritas itu adalah yang nilainya paling tinggi, modal tadi, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah sintesis. Nah sintesis ini yang proses dalam perhitungannya. Nah ini, jadi kenapa sih dari tadi itu saya selalu membahas ANP dan AHP? Karena yang pertama itu AHP turunannya ANP, dan yang kedua adalah ANP itu memiliki berbagai kelebihan dibandingkan dengan AHP. Apa saja kelebihannya di sini? Kalau menurut Askaria, Askaria ini adalah salah satu peneliti senior ini, dia peneliti senior. Jadi sudah dari dulu meneliti dan sering menggunakan AHP dan ANP. Nah di sini yang pertama adalah kerangkanya. Kalau AHP itu hirarki, jadi dari atas ke bawah saja. Kalau ANP itu jaringan, bisa dari atas ke bawah. Top down, bisa dari bawah ke atas. Bottom up. Nah itu kelebihan pertama. Jadi analisisnya lebih komprehensif, lebih lengkap. Kemudian yang kedua adalah hubungannya. Jadi kalau AHP itu hubungannya hanya dependensi, sedangkan ANP itu ada dependensi dan feedback. Karena tadi panahnya atas ke bawah. Jadi makanya ada feedbacknya. Yang ketiga adalah prediksi. Nah di sini prediksinya. Kurang akurat dan lebih akurat. Kenapa demikian? Jadi begini. Ada satu penelitian itu yang dilakukan oleh peneliti terdahulu itu, dia membandingkan akurasi AHP dan ANP. Jadi dia itu mau menyusun strategi dalam mengembangkan usaha menggunakan AHP dan ANP. Nah ternyata hasilnya itu lebih akurat menggunakan ANP. Maksudnya akurat itu apa? Maksudnya akurat itu adalah yang mungkin sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan lebih stabil. Maksudnya stabil itu adalah sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Nah jadi ini kenapa kok lebih akurat di sini. Ini askaria sendiri mungkin juga sudah membuktikan kenapa dia bisa mengatakan lebih akurat. Nah yang keempat itu adalah dari segi komparasinya, itu di AHP itu preferensi atau kepentingan lebih subjektif. Tetapi kalau ANP itu lebih objektif. Nah kalau subjektif itu kan lebih ke persepsi, persepsi seseorang. Jadi mungkin di sini komparasinya makanya lebih bagus dari ANP. Kemudian di hasilnya, itu kan kalau AHP itu ada namanya matrix, eigenvector. Dan di sini dikatakan bahwa kurang stabil, sedangkan dari ANP itu ada super matrix. Namanya matrix dan super, di sini lebih jelas, lebih bagus dari ANP. Dan yang ke-6 itu adalah cakupan. Di AHP itu terbatas, sedangkan ANP itu luas karena jaringannya. Ini beberapa kelebihannya. Kemudian di sini ada prosedur dari ANP. Jadi untuk yang pertama, prosedur yang harus dilakukan dalam menganalisis ANP itu adalah mengembangkan struktur model keputusan. Jadi yang pertama itu kita adalah membuat modelnya. Istilahnya seperti itu. Ini saya contohkan dulu modelnya. Sebentar. Agar lebih jelasnya. Contohnya. Contohnya seperti ini. Membuat model seperti ini. Ini langkah pertamanya. Jadi dari mana kita bisa membuat model ini? Kemudian bagaimana kita bisa membuatnya? Nah seperti itu. Untuk yang pertama, dari mana dulu? Jadi kita membuat model ANP atau model AHP itu kita tidak bisa sembarangan dan tidak bisa seenaknya sendiri. Walaupun ini bersifat kuali yang dikuatikan. Tetapi kita harus memenuhi berbagai prosedur yang telah ada. Nah dari mana kita bisa membuatnya? Itu ada berbagai caranya. Jadi yang pertama, kita bisa menggunakan kajian literatur. Jadi kita, contohnya begini. Kita mau mengembangkan usaha kerajinan. Tadi bandeng, sekarang kerajinan. Nah, ternyata strategi pengambangan kerajinan itu sudah banyak yang meneliti. Dari peneliti terdahulu. Contohnya itu ada tiga peneliti yang sudah mengembangkan usaha kerajinan. Nah, kita lihat dari tiga peneliti itu. Hasilnya dari tiga peneliti itu dia mengatakan peneliti yang pertama itu bahwa dalam mengembangkan kerajinan itu ada berbagai aspek yang perlu diperhatikan. Jadi contohnya modal, tenaga kerja, pemasaran. Itu peneliti yang pertama. Kemudian peneliti yang kedua mengatakan bahwa aspek yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan dalam mengembangkan usaha kerajinan. Itu ada empat modal, tenaga kerja, pemasaran, ditambah lagi infrastruktur. Kemudian peneliti yang ketiga, dia mengatakan bahwa aspek dalam pengembangan usaha kerajinan itu ternyata ada lima. Jadi modal, tenaga kerja, pemasaran, infrastruktur ditambah lagi ada yang namanya mungkin teknologi. Nah, seperti itu. Jamannya adalah sekarang industri 4.0. Jadi perkembangan teknologi. Dari tiga modal itu, kita kaji, namanya juga kajian literatur. Kita kaji, kemudian kita ambil yang dapat kita gunakan. Mungkin yang sesuai dengan usaha yang akan kita kembangkan. Kita bisa menggunakan dari lima-limanya, atau kita bisa menggunakan empat. Kita mix. Nah, seperti itu. Itu kalau kita menggunakan kajian literatur. Kemudian selain dari kajian literatur, kita bisa menggunakan yang namanya in-depth interview, atau kita wawancara dengan beberapa orang yang ahli. Jadi contohnya, kalau kita mau mengembangkan usaha UMKM, atau kita mau mengembangkan usaha UMKM tadi, kita lebih spesifikan lagi usaha UMKM yang berfokus kepada pertanian. Mungkin bisa contohnya manisan karika, seperti itu. Kita bingung membuat modelnya bagaimana. Nah, mungkin kita bisa in-depth interview, wawancara dengan ahli. Nah, enggak usah jauh-jauh, di ekonomi pembangunan ada beberapa dosen yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Kita lihat saja dosen yang memiliki keahlian di bidang UMKM, dan di bidang pertanian. Nah, mungkin ada Raveko, ada Prof. Suci, dan lain sebagainya. Nah, kita wawancara saja. Jadi, kemudian kita tanyakan, kalau untuk mengembangkan usaha karika, itu apa saja sih aspek yang harus diperhatikan. Kemudian nanti kita akan memperoleh beberapa aspeknya. Apakah cukup dengan mewawancarai para ahli? Kalau memang belum puas, kita bisa wawancara langsung dengan praktisinya. Lagi ke pelakunya. Kita mungkin bisa wawancara dari pelakunya. Kita tanya di sana, beberapa aspek yang perlu dikembangkan supaya usaha karika ini bisa berkembang apa saja. Nah, dari hasil wawancara dua orang tadi, kemudian bisa kita susun modelnya. Jadi, seperti ini. Nah, selain dari wawancara mendalam tadi, kita juga bisa menggunakan FDD atau Focus Group Discussion. Jadi, kita kumpulkan secara bareng-bareng. Jadi, mungkin ada praktisi, ada pakarnya, kemudian ada pemerintahnya juga, mungkin dinas UMKM ya, dinas UMKM setempatnya. Kita undang semua, kita ajak FDD. Dari FDD itu, kesimpulannya bisa kita susun menjadi model seperti ini. Nah, itu adalah langkah dari menyusur modelnya. Nah, jadi untuk alur yang pertama, tadi menyusur model sudah. Kita kembali lagi ke alur yang kedua. Matriks perbandingan perpasangan dari variabel yang saling terkait pada AHP. Nah, kita membuat ini, kita mematriksnya, kita membuat perbandingannya. Kalau modelnya sudah, baru kita membuat perbandingannya. Kita susun kuesionernya. Nah, nanti kita praktekan langsung cara menyusun kuesioner ANP atau AHP ya. Kemudian kalau sudah susun, kita baru bisa melakukan perhitungan. Nah, pada kesempatan kali ini, nanti akan saya praktekan untuk menganalisis ANP baik secara manual, dengan rumus, kita menggunakan Excel, atau dengan software yang telah rekan-rekan sekalian pasang di komputernya masing-masing. Kenapa demikian? Karena kita bisa, supaya kita bisa tahu dari mana asalnya. Kok bisa diperoleh angka segitu? Nah, itu. Kalau kita langsung menggunakan bantuan software, oke, memang lebih gampang, lebih efektif, efisien. Cuma kan kita tidak tahu nanti asalnya angka itu dari mana. Nah, begitu. Itu alur ANP. Oke, kemudian yang terakhir itu bobot kepentingan dari klaster danut. Ini hasilnya, setelah kita analisis, kita nanti dapat bobotnya. Dari bobot itu nanti yang bobot paling terbesar, itu yang paling diprioritaskan. Kemudian di sini macam-macam jaringan. Nah, ini. Kalau yang saya contohkan tadi, model dalam pemilihan wisata tadi ya, yang saya contohkan tadi, atau yang saya tampilkan sebelumnya tadi, itu adalah salah satu contoh dari jaringan ANP. Ada banyak jaringan ANP itu. Kalau AHP itu biasanya hanya hirarki seperti ini. Dia dari atas ke bawah. Tapi kalau ANP itu ada banyak. Nah, kalau AHP kan pasti ya hirarki ya. Jadi modelnya seperti ini. Ini juga bisa digunakan untuk ANP. Tinggal kita berikan feedback aja panahnya. Nah, ini model yang pertama. Model hirarki ya. Seperti ini gambarnya. Kemudian yang kedua adalah model holarki. Perbedaan dengan hirarki tadi. Kalau hirarki kan tadi hanya top down. Iya, hanya top down ya. Dari atas ke bawah. Tapi kalau holarki, ini kalau kita lihat ada panah hijau di samping ini. Dia dari bawah ke atas. Jadi, ini yang holarki. Kemudian, di sini yang ketiga adalah jaringan ANP. Misalkan CR ya. Di sini ada benefit, opportunities, cost, dan ratio. Ada juga beberapa jurnal itu yang dia menggunakan analisis ANP dengan model seperti ini. Jadi, dia hanya berfokus ini pada benefit, opportunities, cost, dan ratio. Jadi, contohnya kalau kita ingin mengembangkan suatu usaha tadi karika itu, kita nanti berfokusnya kepada empat aspek ini. Benefitnya apa, kemudian opportunitiesnya seperti apa, costnya bagaimana, dan ratio-nya. Ini risk ya, bukan ratio. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu ada jaringan secara umum. Nah, bisa jadi model ANP-nya itu seperti ini. Jadi, ini kalau secara umum seperti ini. Dia saling memberikan feedback antar klasternya. Nah, dari tadi saya mengatakan klaster, node, dan lain sebagainya itu apa sih? Coba kita kembali lagi di awal di sini. Jadi, yang dimaksud dengan klaster, itu adalah kelompok ya. Nah, di sini ada warna merah, kuning, biru, dan hijau. Ini yang dinamakan klaster. Jadi, klaster itu adalah kelompok. Jadi, contohnya yang pertama itu adalah klaster tujuan. Tujuannya apa sih? Untuk mengembangkan usaha strategi pengembangan usaha karika. Kemudian kriteria. Berarti di sini yang warna kuning ini adalah klaster kriteria. Apa saja isinya? Modal, pemasaran, kemudian tenaga kerja. Yang biru ini adalah klaster subkriteria. Jadi, dari kriteria bisa kita turunkan lagi. Untuk dari aspek modal, apa saja subnya. Mungkin dari kemudahan atau akses modalnya, kemudian bantuan dana usaha, kemitraan, dan lain sebagainya. Kemudian pemasaran bisa kita turunkan. Mungkin bisa ke pemasaran digital. Kemudian pemasaran inovatif, dan lain sebagainya. Nah, itu subkriteria. Kemudian yang hijau ini adalah klaster alternatif. Nah, seperti itu. Ini yang dinamakan dengan klaster. Sedangkan yang dinamakan node, node itu adalah anaknya klaster. Atau bisa dikatakan elemen. Itu yang warna kotak-kotak hitam ini. Jadi, kalau di dalam lingkaran merah ini ada kotak hitam ini, ini yang dinamakan node. Di kuning juga ada. Di biru ada, dan di hijau juga ada. Nah, seperti itu. Pengertian-pengertian umumnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke supermatrik dan pembobotan. Nah, kita sudah masuk ke dalam perhitungannya. Jadi, prinsip dari AHP dan ANP itu perhitungannya adalah dia menggunakan metrik. Dia menggunakan rumus metrik. Jadi, mungkin rekan-rekan sekalian waktu sekolah di SMA atau SMK itu pernah mendapatkan wata pelajaran matematika. Kita pernah diajarkan bagaimana cara menyusun metrik, mengalihkan metrik, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dijadikan sebagai dasar atau sebagai algoritma dari analisis ANP ini. Jadi, prinsip dasarnya adalah metrik. Bentuknya seperti ini. Jadi, yang pertama itu adalah perbandingan tingkat kepentingan dalam setiap elemen maupun kluster. Jadi, kita bandingkan. Baik itu antar kluster atau antar kelompoknya, atau antar node-nya. Nah, kalau kita membandingkan antar elemen, tetapi di luar dari elemen. Jadi, contohnya kita membandingkan node atau elemen di kriteria dan subkriteria. Itu namanya hubungan outer dependency. Tapi, kalau kita membandingkan antar node di dalam satu kluster, itu namanya interdependence. Nah, itu perbedaannya di situ. Kemudian, ini adalah langkah dari penyusunan supermatriknya. Jadi, kalau tadi AHP itu matrik, tetapi kalau di ANP itu supermatrik. Nah, tahapnya ada tiga ini. Inilah hasil yang akan kita gunakan untuk menyusun strategi. Jadi, kita di analisisnya itu ada tiga matrik yang akan kita hasilkan. Yang pertama itu supermatrik tanpa bobot. Yang kedua itu supermatrik terbobot. Dan yang ketiga adalah supermatrik batas atau lima supermatrik. Nah, ini adalah hasil akhir. Hasil akhir yang akan kita peroleh. Dan yang akan kita jadikan acuan untuk menjalankan kebijakan atau menjalankan strategi tersebut adalah yang paling akhir, yaitu supermatrik batas atau limit supermatrik. Ini perbandingannya seperti ini. Ini untuk mendapatkan bobotnya, untuk mendapatkan skala rasionya, itu kita menggunakan matrik seperti ini. Nah, kita nanti praktekan. Supaya kita tidak bingung ini. Ini maksudnya matrik ini apa? Kita praktekan nanti. Prosedur mendapatkan skala rasionya yang eigenvectornya. Nah, ini contohnya adalah mobil. Jadi, kita pakai contoh yang sederhana dulu. Kita ingin memilih mobil. Contoh, rekan-rekan ini ingin membeli sebuah mobil. Tapi bingung mobil apa yang akan dibeli. Nah, bagaimana kita menggunakan ANP untuk memilih mobil? Yang pertama tentu kita menyusun kerangka model AHP-nya. Kemudian kita mengumpulkan datanya. Kemudian menghitung skala rasionya dan menghitung rankingnya. Ranking yang teratas berarti mobil yang akan kita pilih. Nah, seperti itu. Ini langkahnya ini. Jadi, contohnya itu adalah Tadi ya, kalau kita menyusun model ANP yang pertama kan kita harus menyentuhkan goal-nya atau tujuannya. Apa sih? Tentu goal-nya adalah kita ingin memilih mobil. Di sini lebih spesifiknya adalah mobil SUV. Ini masuk dalam goal atau tujuannya. Kemudian kita turunkan. Setelah goal, di susunan hirarki tadi ada yang namanya kriteria. Nah, untuk membeli mobil SUV itu kriteria apa saja sih harus kita perhatikan. Contohnya, kalau di sini ada model, ada ketangguhan, ada konsumsi BPM-nya. Dan yang terakhir itu baru alternatif. Alternatif pilihannya. Alternatif pilihannya ya, contoh kita masih bingung ya. Kita masih belum bisa menemukan atau menentukan pilihannya. Nah, maka kita masukkan ini mobil apa saja yang kita inginkan. Mungkin yang pertama ada CRV, kemudian X-Trail, Escape, dan Fortuner. Nah, jadi kita masukkan. Kemudian, kadang ada pertanyaan begini. Lalu, berapa sih minimal hirarki yang harus ada dalam ANP? Maksudnya itu, susunan kebawahnya itu harus berapa tingkat sih dalam membuat suatu analisis AHP atau ANP itu. Nah, kalau bentuknya hirarki, berarti kan harus bawah ke atas tadi, itu minimal adalah tiga ya. Yang pertama tujuan, kriteria, kemudian alternatif. Minimal itu tiga. Supaya nanti bisa kita bandingkan. Kemudian maksimalnya berapa? Nggak ada maksimalnya. Jadi, kalau kita mau menambah lagi kriteria, kita perlukan menjadi sub-kriteria. Bisa. Atau sebelum kita membuat kriteria, terlebih dahulu di atasnya itu ada permasalahan yang dihadapi. Jadi, contoh dalam mengembangkan usaha tadi, apa saja permasalahannya. Bisa kita analisis juga permasalahan yang paling harus diprioritaskan untuk diselesaikan yang mana. Itu juga bisa. Kita kembali lagi ke contoh dalam memilih mobil seperti ini. Jadi, tujuannya kita mau memilih mobil, kemudian kriterianya itu adalah ada tiga, dan yang terakhir ada alternatif pilihan mobilnya. Ini contoh sederhananya seperti ini. Ini bisa ditambah lagi kriterianya. Contoh, selain model ketangguhan konsumsi dan lain sebagainya, itu ada mungkin teknologi atau interiornya. Fasilitas itu bisa. Kemudian dari mungkin segi harga juga bisa, dari price-nya. Nanti bisa kita tambahkan lagi di sini. Kalau ini contoh sederhana, maka dibuat tiga. Baru kita masukkan. Jadi, ini adalah matrik perbandingannya. Kenapa kok bisa hasilnya seperti ini? Ini menjadi tanda-tanya seperti ini. Oke, kita praktekkan saja. Kenapa kok hasilnya bisa seperti ini? Jadi, contohnya di sini saya membuat kuisionernya dari model tadi, pemilihan mobilnya. Sudah kelihatan ya? Jadi, model tadi, model kita tadi, itu kita bikin kuisioner untuk membandingkan. Jadi, tadi modelnya seperti ini. Kemudian kita buat kuisionernya. Jadi, kuisioner untuk yang pertama, itu adalah kita membandingkan antar kriterianya. Jadi, untuk memilih mobil, itu dari tiga kriteria ini. Mana sih yang paling penting, mana sih yang paling harus diprioritaskan, kita buat kuisionernya terlebih dahulu. Nah, cara membuat kuisionernya itu adalah harus dibandingkan semuanya secara rata. Jadi, contohnya seperti ini. Karena kita tadi menggunakan skala atau skornya itu 1 sampai 9, maka kita masukkan di sini. Ada dua tipe nanti. Jadi, yang pertama itu ada, ini ya untuk yang ganjil kita masukkan di sini. Kenapa hanya yang ganjil? Jadi, yang tadi dikatakan di awal ya, karena yang genap itu adalah nilai di antara. Apakah boleh kita menggunakan semuanya? Yang ganjil maupun yang genap? Boleh. Tetapi kan kita untuk menggunakan yang ganjil ini supaya nilai di antara itu kita kesampikan terlebih dahulu. Atau untuk menghemat dari kuisioner itu sendiri. Karena kan kalau kita masukkan, sembilan kiri, sembilan kanan, itu kan panjang. Terima kasih. Jadi, skornya sudah ada di sini. Kita buat kanan-kiri ini karena kita mau memberikan perbandingan. Jadi, yang pertama, kita tadi kan mau membandingkan kriteria, antar kriteria. Jadi, yang pertama, kriteria model. Ini kita bandingkan dengan ketangguhan. Jadi, di kiri model di kanan ketangguhan. Kemudian yang selanjutnya, model kita bandingkan dengan BBM. Model kita bandingkan dengan BBM. Kemudian yang selanjutnya, ketangguhan kita bandingkan dengan konsumsi BBM. Sudah sampai sini. Kan sudah rata. Jadi, kalau kita asumsikan seperti ini, supaya tidak bingung. Jadi, contohnya di sini. Model itu, ketangguhan, kita ibaratkan B. Kita ibaratkan C. Otomatis kan kita bandingkan A dengan B itu penting mana. A dengan C itu penting mana. Dan yang terakhir, B dengan C itu penting mana. Makanya di sini matriknya ada 3x3. Di sini. Jadi, 3 ke bawah dan 3 ke kanan. Nanti hasilnya seperti yang ada di PPT tadi. Nah, matriknya nanti 3x3. Kalau kriteria kita itu lebih dari 3. Contohnya ada 4. Berarti nanti di sini ada tambah lagi. Di sini perbandingannya. Jadi, menyesuaikan kriteriannya. Seperti itu. Oke, kita mulai bandingkan. Jadi, yang pertama, kita mau membandingkan. Kita mau membeli mobil antara model dan ketangguhan. Itu lebih penting mana sih yang harus kita perhatikan? Mungkin yang pertama, kita lebih suka modelnya. Jadi, kita kasih di sini. Entah bisa kita kasih centang atau kita bisa kasih silang. Dengan skor 3. Sedikit lebih penting model. Kemudian model dengan BBM. Karena kita mau prinsip efisiensi, berarti mungkin lebih penting BBM. Kita kasih di sini 5. Nah, di sini. Ketanggungan dengan BBM otomatis penting yang mana? Nah, di dalam ANP itu ada namanya prinsip konsistensi jawaban. Jadi, jawabannya harus konsisten. Kalau kita memilih, kita kan tadi sudah menentukan model dengan ketangguhan, lebih penting model. Model dengan BBM, lebih penting BBM. Nah, di sini yang paling hati-hati. Ketangguhan dengan BBM otomatis harus penting mana? Kalau kita salah langkah, hasilnya nanti tidak konsisten. Di superdicisan nanti akan muncul nilai inkonsistensinya di atas 0,1. Di atas 10%. Sedangkan maksimalnya, nilai inkonsistensi dari responden atau dari keyperson itu adalah maksimal 10% atau 0,1. Kalau lebih dari 10%, berarti jawaban keyperson itu tidak konsisten. Dan kita harus melakukan pengambilan data ulang. Makanya harus hati-hati dalam mengambil data. Dan keyperson-nya harus kita bimbing benar-benar supaya dia tidak memilih atau memberikan jawaban yang tidak konsisten. Oke, kita kembali lagi ke questionnaire-nya di sini. Berarti kalau BBM saja dengan model itu lebih penting BBM, berarti harusnya ketangguhan dengan BBM itu lebih penting di BBM. Kalau mungkin kalian bingung untuk menentukannya, gampang. Kita berikan saja skor. Jadi seperti ini solusinya. Tadi model dengan ketangguhan itu lebih penting model. Berarti oke. Di sini model kita kasih angka contohnya 2. Model dengan BBM itu lebih penting BBM. Berarti BBM skornya lebih tinggi ini. Kita kasih 3. Kemudian di sini ketangguhan dan BBM itu penting mana? Kalau model dengan ketangguhan saja penting model, itu berarti kalau di sini kita contohnya kasih angka 1. Hasilnya seperti ini. Jadi untuk mengasumsikannya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, A dengan B ya, itu penting mana? Nah skor 2 dengan 1 itu besar mana? Besar 2 berarti kan yang penting modelnya. Kemudian juga nih, A dengan C itu penting mana? Nah karena skornya BBM saja lebih besar, 3 berarti lebih besar BBM-nya. Kemudian di ketangguhan nih. Ketangguhan dengan BBM itu penting mana? 3 dengan 1 lebih besar 3. Nah berarti yang lebih prioritasnya adalah di BBM. Nah ini yang dinamakan jawaban konsisten. Karena nanti diolah data di aplikasi yang telah dipasang seperti Cisen itu. Dia akan muncul juga selain hasil dari analisisnya, akan muncul nilai konsistensi dari jawaban tersebut. Kalau dia lebih besar dari 0,1, otomatis jawabannya tidak konsisten dan harus dilakukan pengambilan data ulang. Kemudian bagaimana caranya agar jawaban di persen itu konsisten? Nanti ada caranya. yang lebih gampang lagi. Langsung saja. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita membuat kohesioner perbandingan seperti ini, ini kan bingung ya. Ada cara untuk yang lebih mudah lagi. Jadi contohnya seperti ini. Kohesioner lebih mudah. Karena secara umum yang digunakan memang yang atas ini. Ini hanya untuk alternatif supaya key persen tidak bingung. jadi kita contohkan seperti ini. Di sini ada tiga kriteria. Kita masukkan model, ketangguhan, dan PM. Jadi bentuknya nanti akan beda. kohesionernya. Skornya tadi kan 1 sampai 9. Kalau di sini bisa kita masukkan semua nih. Karena hanya satu sisi. Kita sadarkan kohesioner ini kepada key persen kita. Pak, kalau kita mau memilih mobil, itu kalau untuk model sendiri kira-kira diberikan nilai berapa, Pak? Contohnya kita berikan nilai 6. Kemudian untuk ketangguhan, itu kita berikan nilai berapa, Pak? Jadi contohnya ketangguhan di sini. Kita silang saja. Kemudian yang terakhir, untuk BPM, kasih skor berapa, Pak? Kemudian kasih skor 7. Seperti ini. Kemudian kita menentukan untuk membuat matriksnya. Jadi dari sini, dari kohesioner yang kedua ini. Ini kan kohesioner kedua. Kohesioner alternatif ya ini. Yang kedua dengan kohesioner yang pertama. Jadi hasil dari kohesioner yang kedua ini tetap harus kita masukkan ke kohesioner yang pertama. Karena apa? Karena cara menganalisisnya kita pakai matrik. maka tetap harus dimasukkan ke seperti ini. Nah caranya adalah seperti ini. Jadi kita akan kohesioner kedua tadi sudah disodorkan kepada keyperson. Kita sudah mendapat nilainya. Jadi yang pertama contoh kita ingin membandingkan tadi ya yang pertama itu model dengan ketangguhan. A dengan B. Jadi A dibandingkan dengan B. Kita masukkan saja skor yang diberikan responden di kohesioner kedua ini. Oke, model tadi dikasih berapa ini? 4. 4. Kemudian B dikasih berapa tadi? D dikasih ya. Model tadi 6 ya. Model 6. Kemudian B itu 4. Rumusnya adalah seperti ini. Jadi skor A dikurangi skor B ditambah 1. 6 dikurangi 4, 2, 2 ditambah 1 itu 3. Nah ini adalah skor yang kita peroleh di. Kita bisa masukkan ke kohesioner pertama. Jadi kita masukkan di sini. Angka yang kita peroleh tadi nilai 3. Kita masukkan di perbandingan model dengan ketanggungan. Terus kita lanjutkan. Kemudian kita membandingkan antara model dengan BBM yang baris kedua. Nah dari kohesioner yang kedua kita sudah dapat skornya. model dengan BBM itu A dibanding dengan C. Nah tadi dikasih skor 6. C dikasih skor 7. Kemudian di plus 1. 6 dikurangi 7 itu 1. 1 tambah 1. 2 ini miliknya siapa? Miliknya yang memiliki angka terbesar. Jadi 6 dengan 7 kan yang besar 7 ya. Sama dengan yang pertama. 3 ini miliknya siapa? Ini masih bingung ya. 3 ini miliknya kiri atau kanan. 3 ini miliknya adalah aspek yang memiliki nilai terbesar. 6 dengan 4 kan besar 6 ya. 6 itu skornya A. Berarti 3 ini kasihkan ke model. Kasihkan ke kiri. Begitu juga yang kedua ini. Hasilnya kan diperoleh 2 nih. 2 ini di tempatkan di kanan atau kiri. Di kusian yang pertama. Kita lihat saja 6 dengan 7. Lebih besar mana? 7. Berarti 2 ini miliknya BPM. Kita masukkan di sebelah kanan. Kalau di sini nggak ada angka 2. Bisa kita tambahkan. Contohnya di sini ada nilai 2. Karena di superdigitnya sendiri itu nanti nilai 1 sampai 9 itu muncul semua. Ideanya yang gajik. Contoh di sini. di sini miliknya BPM. Kemudian yang ketiga. Kita lihat di sini. Perbandingan antara ketangguhan dan BPM. Ketangguhan tadi adalah B. BPM adalah C. Kita lihat di sini. B dikasih skor 4. Sama respondennya. Kemudian C itu dikasih skor 7. ditambah 1. Sama dengan bisa kita lihat di sini. 4 dikurangi 7. 3. Di sini tandanya dikesampingkan. Tanda minus plusnya disampingkan. 4 dikurangi 7. 3 dikurangi 7. 3 dikurangi 1. 4. 4 ini milik siapa? 4 ini adalah milik ya. Nilainya terbesar. Miliknya C. Karena 4 dengan 7 besar 7. Kita masukkan di sini. Contoh di sini kita masukkan. di kursioner yang atas tadi. Di sini ada nilai. Bisa kita masukkan di sini. dari sini baru dari kursioner inilah yang dapat kita susun menjadi matrik seperti ini. Kok di sini ada nilai pecahan itu asalnya dari mana? Oke kita bahas di sini. Jadi hasil dari kursioner kita tabulasi kita masukkan ke Excel. jadi ini secara manual dulu ya. Nanti kalau secara aplikasinya belakangan aja. Karena kan supaya lebih mengetahui dulu dari mana asalnya. Kalau kita langsung menggunakan aplikasi hasilnya langsung keluar enak tapi kita nggak tahu asalnya dari mana. Jadi kita membuat matriknya seperti ini. Kan tadi matriknya 3x3 karena memang aspek yang kita pakai kan ada 3 nih. Jadi kita membuat matrik 3x3. Di sini ada model ketangguhan dan yang terakhir BBM. nah karena 3x3 berarti ini kita transpos ya. Kita copy kita pastikan di sini. Kita transposkan di sini. Nah ini jadilah matrik 3x3. Maksudnya matrik 3x3 di sini adalah baris 3 kolom 3. Di sini baris 3 kolomnya juga 3. Nah inilah matriknya seperti ini. Nah kita berikan skornya berdasarkan posisional tadi. Untuk nilai antar aspek yang saling berhadapan itu nilainya 1. Jadi maksudnya kayak berhadapan dengan TV sendiri lah. Model dengan model. Satu. Ketangguhan dengan ketangguhan. Karena kan 1 tadi kan artinya sama penting. Kan nggak mungkin ketangguhan dengan ketangguhan kita kasih nilai di luar 1. otomatis di sini di sini kita kasih tanda saja. Jadi yang kita kasih satu. Nah yang putih inilah nanti yang kita isi berdasarkan dengan push channel yang kita dapat. Oke yang pertama di sini baris dengan kolom ya. Model dengan ketangguhan. tadi penting mana kita lihat hasilnya tadi. Model dengan ketangguhan itu ternyata penting model. Skornya berapa di sini? 3. Kita kasih 3 di sini. Kemudian model dengan BBM penting mana? Kita lihat hasil push channelnya. Model dengan BBM penting BBM nilainya berapa? 2. Kita kasihkan di sini nilai 2. Kemudian ketangguhan dengan penting mana? Tangguhan dengan BBM. Lebih penting BBM. Skornya berapa? 4. Kita masukkan. Nah yang putih bawah di sini ini kan masuk kosong. Dari mana hasilnya? Kita invest kita berikan kebalikan ya. Maksudnya kebalikan di sini. Maksudnya itu gini. Model dengan ketangguhan skornya 3. Kalau kita balik di sini. Ketangguhan dengan model berarti skornya berapa? Tinggal kasih aja 1 per 3. Jadi di invest. karena gini analoginya seperti ini. Kalau model dengan ketangguhan itu skornya 3. Otomatis ketangguhan dengan model itu kan sepertiganya. Makanya 1 per 3. Ini juga BBM dengan model. Tadi kan model dengan BBM 2. Kalau kita balik BBM dengan model berarti skornya 1 per 2. Ini belum terubah. Tadi 1 per 3. Di sini 1 per 2. Di sini juga BBM dengan ketangguhan. Tadi ketangguhan dengan BBM kan skornya 4. Kalau kita balik BBM dengan ketangguhan berarti skornya 1 per 4. Hasilnya matriknya akan seperti ini. Matrik inilah hasil yang dapat kita peroleh pertama kali seperti di PPT ini. Di sini kan 3x3 juga ya. Untuk lebih gampangnya supaya nggak bingung. Kita samakan saja di sini. 1 per 2 3 per 1 4 per 1 1 per 2 3 per 1 Kalau ini hasilnya kebalikan. Kita samakan saja supaya nanti tidak bingung dalam analisisnya. Nanti kalau kalian di lapangan menemukan hasil yang berbeda lagi yang memang itu hasil yang kalian peroleh. Karena ini hanya contoh saja. Jadi supaya analisinya berkelanjutan saya samakan saja di PPT. Kemudian support selanjutnya 4 per 1 Kalau hasilnya seperti ini yang ini tinggal kita balik 1 per 2 dibalik jadi 2 Kemudian BPM dengan modal 3 per 1 dibalik menjadi 1 per 3 Tangguhan dengan BPM 4 berarti kalau dibalik 1 per 4 Nah kita lihat sudah sama skornya Nah ini adalah matrik yang kita peroleh berdasarkan pusioner Hasilnya seperti ini Jadi untuk langkah pertama membuat matrik itu sudah selesai sampai di sini Untuk langkah selanjutnya Jadi untuk memperoleh prioritas atau nilai akhirnya itu langkahnya yang pertama membuat matrik seperti ini Tadi kan kita membuat model sudah Kita membuat pusioner sudah Kita mencari data sudah Kita mentabulasi dengan membuat matrik seperti ini Nah langkah selanjutnya setelah kita membuat matrik seperti ini Maka kita bisa mengalihkan matriknya Jadi kita bisa mengalihkan matrik ya Jadi mungkin dulu di SMA juga sudah pernah cara mengalihkan matrik Jadi contohnya seperti ini Sudah saya kasih contoh Jadi kan setelah kita tadi dapat matriknya seperti ini Kemudian matriknya kita kalikan antar matrik itu sendiri Jadi dikuadratkan matrik ini dikuadratkan Nah caranya itu seperti ini Ini contoh mengalihkan matrik itu seperti ini Adikkan matrik kita 3x3 Jadi dipangkatkan 2 otomatis kan berarti matrik itu dikalikan matrik itu sendiri Jadi misalkan tadi matriknya itu adalah A jika dikuadratkan berarti kan A kali A Nah Cara manualnya Nanti kalau pakai Excel kita pakai cara Excel Sebelum kita masuk ke Excel kita harus tahu dulu cara manualnya seperti ini Cara mengalihkan matrik Di sini kalau kita lihat untuk hasil-hasil akhirnya itu kan adalah yang paling bawah ini tetap ya hasilnya tetap 3x3 ya karena matriknya itu 3x3 Caranya itu adalah yang pertama Kita memperoleh baris pertama kolom pertama itu adalah kita mengalihkan ini ya baris pertama ini dengan kolom pertama Yang pertama adalah kita 3x3 Jadi baris pertama kalikan kolom pertama 3x3 4x6 5x9 Oke Kemudian yang selanjutnya Untuk memperoleh nilai akhir baris kedua kolom pertama itu adalah kita mengalihkan baris pertama dikalikan dengan kolom pertama Jadi bawahnya ya 6x3 7x6 8x9 dan seterusnya Setelah nanti didapat perhitungannya kita jumlahkan ya 3x3 kan 9 4x6 24 5x9 45 Hasil ini kita jumlahkan Sampai nanti memperoleh nilai akhir seperti ini Nah ini kalau cara manual Kalau cara dengan Excel Jadi kita membuat rumahnya dulu Karena matriknya 3x3 Otomatis hasilnya nanti juga 3x3 Oke Kita buat rumahnya dulu Kita hapus Nah ini adalah Nah caranya adalah Kita blok matriknya ini Oh iya Sebelumnya Sebelum Matrik ini kita kalikan Itu ada langkah yang Tadi belum saya jelaskan Dirubah dulu ke desimal Jadi sebelum kita Mengalikan matrik Berarti dirubah dulu Ke desimal Karena ini kan masih pecahan Kita ubah ke desimal Jadi contohnya disini 1 Itu adalah Semuanya 1 1 per 2 berarti 0,5 Kemudian 3 itu 3 2 itu 2 1 tetap 1 4 tetap 4 Ini 1 tetap 1 1 per 3 berarti 0,33 1 per 4 berarti 0,25 Nah dibuat desimal Seperti ini Nah setelah dibuat desimal Baru kita kalikan Kita kuadraikan tadi Oke kita buat rumahnya Kita berikan warna yang beda Supaya Jadi kalau kita pakai Cara manual Kita pakai cara rumus tadi Kalau kita pakai Excel Itu caranya adalah Seperti ini Kita blok disini Kita pakai yang namanya Rumus M M M Nah disini Terus kita blok Matriknya Sebentar Jadi kita blok seruruhan Matriknya disini 3x3 ini kita blok Kemudian Lihat Excelnya Jadi kalau di Excel itu kan ada Ada perintah ya disini Pemisahan yang itu pakai Koma atau titik koma Nah kalau di Excel saya Disini kan munculnya titik koma nih Berarti kita misahkannya Jika pakai titik koma Spasi Karena kita kalikan matrik itu sendiri Kita blok lagi matriknya tadi Set Kita tutup Jangan langsung di enter Tetapi kita Karena kita kan mau Mengalihkan semua kan Jadi kita pilih Control Shift Baru enter Nah Jadi hasil keluar Keluar hasilnya seperti ini Ini adalah hasil dari Perkalian matriknya Jadi Nah ini tadi Jadi hasil perkalian matriknya Sebentar Buka yang Excel Nah ini Ini yang Hasilnya Jadi kalau Tadi kan yang pertama Kita tabulasi Kemudian kita Rubah jadi desimal Kemudian kita kalikan Antara matrik itu sendiri Nah ini tadi Maka kalau kita lihat disini Kita bandingkan dengan Cara pakai manual Oke kita kopikan Ini yang sudah digalikan Jadi kalau kita bandingkan disini Nilainya akan sama Terima kasih warna beda Nah jadi hasil Hasil akhir dari Metriknya Kalau di PPT saya Kan ini Nah ini Nah ini hasil Akhirnya sebentar Hasil akhirnya kan ini Ini secara manual tadi ya Kita pakai perkalian manual Kalau kita pakai Excel Hasilnya sama Jadi 3 5,33 1,16 1,175 3,668 14 Kemudian Hasilnya sama Antara manual dan Excel Seperti itu Ini secara konvensionalnya ya Nanti baru kita pakai aplikasinya Lalu kalau memang pakai cara ini Memang lama Rumit Cuma kan Supaya kita tahu hasilnya Jadi belum berhenti sampai disitu Kita lanjutkan Ini kita Kita abu saja Kita lanjutkan Jadi kan setelah kita Perkalikan matriknya tadi Kemudian yang selanjutnya adalah Kita jumlahkan antar barisnya Jadi barisnya ini Kita jumlahkan Nah kita pakai Terumus zoom Kita jumlahkan baris yang pertama ini Sampai baris yang ketiga Ini Nah Setelah kita jumlahkan Kita total nih Jadi kita total Baris yang udah kita jumlahkan Nah baru kita Berikan Ini ya Berikan ini Porsinya Jumlah baris tadi Dibagi Totalnya Nah karena kita mau pakai Totalnya semua Kita kunci saja Nah ini adalah Hasil bebut yang pertama Sampai disini belum cukup Jadi ini belum kita Belum bisa menjadi kesimpulan Mana aspek yang prioritas Nah kalau Di hasil yang sementara ini Ini kan hasilnya Yang Paling tinggi adalah Ketanggung Ini belum cukup Sampai disini belum cukup Harus dilanjutkan lagi Sampai Selisihnya Itu adalah Dibawah 0,05 Selisih antar hasilnya Jadi kan Tadi ini hasil yang pertama ya Kita lanjutkan ke Matrik hasil yang kedua Kita hapus saja Jadi hasil Dari perkalian matrik A kali A tadi Kita kalikan lagi Dengan matrik itu sendiri Jadi kita pakai Rumus yang sama Kemudian kita Blok matrik yang Sudah dikalikan Pertama tadi Caranya sama Pakai control Shift Enter Nah ini Kita kasih warna yang Tiga Kemudian caranya sama Kita jumlahkan Barisnya Kemudian kita total Dari jumlah baris tersebut Kita berikan porsinya Jadi jumlah barisnya Dibagi totalnya Totalnya ini kita kunci Pakai F4 Nah baru kita tarik Nah dari sini kan kita Sudah punya dua hasil nih Ini hasil yang kedua Tak kasih tanda Merah nih Hasil yang pertama tadi kuning Hasil yang kedua merah Baru kita hitung selisihnya Ini nanti yang Akan kita jadikan Di bawah 0,05 Berarti Ini sudah limit Jadi kan tadi Ending atau akhir Yang akan kita pakai Bebotnya itu adalah Yang limit ya Ya ini hasil akhirnya Ini kan semuanya Sudah di bawah 0,05 Kecuali kalau disini Hasilnya masih di atas 0,05 Kita harus mengalihkan lagi Matrik yang kedua ini Dengan matrik ini sendiri Sampai Selisihnya itu Di bawah 0,05 Nah kalau sudah seperti ini Ini adalah hasil yang Sudah bisa kita gunakan Jadi untuk memilih mobil Antara empat tadi ya CRV, X-Trail Escape sama Fortuner tadi Itu ternyata Aspek yang paling penting Kalau disini Paling besar itu adalah Ketanggungan Nah yang kedua itu adalah BBM dan yang terakhir Kemudian kita sintesis Nanti akan langsung Keluar hasil seperti ini Nah kalau kita langsung pakai Aplikasi kan tidak tahu Asalnya dari mana Asalnya adalah dari sini Perkalean matrik Yang kita lakukan tadi Coba kita lihat Ini kan tadi Hasil yang pertama Kemudian disini ada Hasil yang Keduanya Ini hasil yang Ini hasil yang pertamanya Tadi ya Coba kita bandingkan Sama enggak Ini hasil yang pertama Kalau kita bandingkan disini Nah hasilnya sama Pakai cara yang Manual atau pakai Cara Excel Itu hasilnya sama 0,194 0,559 0,1211 Jadi ini Adalah Untuk memperoleh Bugot yang pertama Kemudian kan Tadi ya Kita lanjutkan Perkalian matrik yang kedua Nah nanti dapat hasilnya Itu Yang kedua itu ini 0,196 Kita lihat Hasil yang kedua Kita bandingkan Nah ini adalah hasil yang kedua Nah hasilnya sama ya Terus selisihnya Selisihnya juga sama 0,002 0,01 0,09 Kita lihat selisihnya Ini adalah selisih Selisih dari hasil Perkalian matriknya Jadi kalau sudah Selisihnya itu sudah Dibawa 0,05 Berarti sudah Itu sudah berhenti disitu Dan sudah bisa kita gunakan Untuk menjadi kesimpulan Kemudian kita kan tadi Yang pertama Baru hanya membandingkan Antar kriteria Jadi kriteria ini Bisa kita peroleh Nah kemudian Dari Kan dari kriteria ini Kita pilih Untuk memilih mobil Kita harus yang pertama itu Memperhatikan aspek Ketangguhannya Kemudian kan kita belum Memperoleh hasil Mobil apa yang kita peroleh Nah kita juga harus Membuat Kusioner untuk Mobilnya ini Nah jadi Cara membuat Kusionernya Untuk mobilnya ini Ini sama Dengan cara yang Nah tadi kan kita Membuat kusioner Untuk antar kriteria Kemudian kita membuat Kusioner untuk Yang alternatif Jadi kita lanjutkan Di sini Kita letak copy Nah Di sini Cara untuk membuat Alternatifnya itu Adalah Untuk yang pertama Ini adalah Kusioner Dari segi model Ini kan Kalian kiteria Pertama model Dari segi model Empat mobil ini Yang akan Lebih penting Atau lebih prioritas Kita pilih Nah di sini kan ada Empat kan Nah di sini Hasilnya nanti Matriknya itu Adalah Empat kali empat Nah tapi Cara membuat Kusioner Nah itu seperti ini Jadi Untuk Kita membandingkan Dari segi model CRV dengan X-Trail Itu pilih mana CRV dengan Escape Pilih mana CRV dengan Fortuner Pilih mana Nanti ada enam jawaban Begitu pun juga Sebaliknya X-Trail dengan Escape Penting mana X-Trail dengan Fortuner Penting mana Sampai habis Nah makanya Kusioner ini nanti Karena Ini ada empat poin Empat Objek ya Maka dari Kusionernya akan Lebih banyak Dibandingkan dengan Antarkriteria tadi Jadi Kita kap Di sini Kita hapus dulu Terus kita Bandingkan Yang pertama Itu adalah CRV Dengan X-Trail Kemudian CRV Dengan Yang kedua S-K Kemudian CRV Dengan mobil yang Keempat Fortuner Ini sama Cara Membandingkannya Sama kayak Yang Awal tadi Kita lanjutkan Di bawahnya CRV Ada X-Trail Kita bandingkan X-Trail dengan Escape Dan X-Trail dengan Fortuner Kemudian setelahnya X-Trail itu ada Escape 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 Ini bandingkan Dengan Fortuner Nah Udah Sampai sini Kan Fortuner Sudah ada Sudah nggak bisa Dibandingkan lagi Di bawahnya Fortuner Sudah nggak ada Berarti berarti di sini Nah Ini caranya Itu Menyebar kusunernya Sama kayak yang tadi Jadi Kalau contohnya Respondenya Itu memberikan Jawaban Seperti ini Ini sudah Saya contohkan Di sini Jadi jawabannya Seperti ini Kita Balikan lagi Ke Posicionernya Jadi ini CRV dengan X-Trail 1 per 4 Kalau 1 per 4 Itu kan berarti Letaknya di Sebelah Kanan Jadi CRV dengan X-Trail Itu 1 per 4 Jadi kebalikannya CRV dengan X-Trail 1 per 4 Berarti nilainya di sini Kemudian Yang selanjutnya CRV dengan X-Trail Escape itu 4 4 kan berarti Di sebelah kiri Miliknya CRV CRV dengan Escape 4 Di sini belum ada Kita tambahkan Nah 4 Karena tadi Bukan pelecahan Berarti miliknya Sebelah kiri Miliknya CRV Di sini Kemudian Kita lanjutkan Di sini CRV dengan Fortuner 1 per 6 Nah Karena pecahan Karena invest Berarti ini miliknya Sebelah kanan Miliknya Fortuner 1 per 6 Di sini belum ada Nah kita kasih Di sini Oke Selanjutnya Kita lihat di sini X-Trail X-Trail Dengan Escape Jadi ini Kita isi Ini dulu ya Kita isi Yang sebelah atas dulu Yang saya kasih Tanda hijau ini Karena kan yang dibawahnya Itu adalah kebalikannya Seperti yang Cara awal tadi Nah X-Trail dengan Escape Nilainya 4 Bukan pecahani Berarti miliknya Kiri Miliknya X-Trail Nilainya 4 Di sini Kemudian kita lihat lagi Ini tak copy aja deh Biar lebih Gampang Nah Kemudian X-Trail Dengan Fortuner 1 per 4 Berarti kan ini Miliknya kanan Miliknya Fortuner 4 di sini Kemudian yang Selanjutnya Escape Dengan Fortuner 1 per 5 Berarti miliknya Kanan ya Karena 1 per itu miliknya kanan Nah Hasilnya seperti ini Jadi yang kita isikan Berdasar komisioner itu Itu adalah hasil yang atas ini Yang hijau ini Nah Yang tiga bawah ini Ini adalah kebalikannya Seperti yang Karena inverse ya Seperti yang tak katakan di awal tadi Ini adalah kebalikannya Nah Jadi 1 per 4 Kebalikannya berarti 4 Ini kok Satunya ini enggak ya Satunya ini enggak Oke 1 per 4 Berarti kebalikannya Di sini adalah 4 Nah Di sini 4 Kebalikannya 1 per 4 Di sini juga 4 Kebalikannya 1 per 4 1 per 6 Kebalikannya 6 1 per 4 Kebalikannya 4 1 per 5 Kebalikannya 5 Jadilah matrik Seperti ini Kita susun Jadi matrik GXL seperti ini Nah Ini Untuk Yang pertama Jadi Antara mobil CRV X-Trail Escape Dan Fortuner Dari segi model Pilih yang mana Ini nanti sampai Tiga Kan Kita tadi Punya tiga kriteria ya Dari segi model Pilih yang mana Nanti kita lanjut lagi Buat matrik yang sama Dari segi ketambuhan Pilih yang mana Dari segi konsumsi Pilih yang mana Nah Dan seterusnya Jadi Untuk yang Versi manualnya Seperti itu Nah Supaya nanti Gak bingung Sampai yang kedepannya Mungkin sampai disini Ada yang perlu ditanyakan Mungkin Supaya nanti Gak bingung Kalau mencet Terlebih dahulu Ada Sudah ya Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Jadi teman-teman yang ingin bertanya Silahkan kirim di kolom chat Atau nanti Resen Ini Ini ada beberapa Perbanyak Dari 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 Busanti Yang pertama itu Apakah ada syarat Jumlah minimum Responden Yang pertama itu Apakah ada syarat Jumlah minimum Responden Atau informan Yang kedua Di depan disebutkan Kalau ANP ini Termasukkan Parametrik model Apakah diperlukan Uji validitas Dan reliability Karena data Diskrit Dengan berbasis Kuesioner Yang ketiga Apakah harus Satu sampai sembilan Atau Apakah bisa Satu sampai tujuh Dalam tabel Satu tiga Lima tujuh sembilan Yang ketiga Apakah harus Seperti ini Atau bisa Satu sampai sembilan Berurutan Seperti itu Mas Terima kasih Busanti Pertanyaannya Jadi untuk Yang pertama tadi Terkait dengan Apakah ada syarat Jumlah minimum Responden Atau informan Yang saya katakan Di awal tadi Jadi Untuk Karena ini Penelitiannya adalah Penelitian berbasis Kuali Jadi untuk jumlah Minimumnya Sebetulnya tidak ada Cuma ada beberapa Literatur Jurnal itu yang mengatakan Minimal adalah tiga Tapi standarnya Itu adalah Sampai delapan Apakah bisa Lebih Bisa Lebih Karena Kalau seumpama FGD kita itu Memerlukan berbagai Key person Berbagai orang-orang Aspek yang Banyak sekali Itu bisa sampai 20 Tergantung dari Kita peneliti sendiri Karena kan Peneliti sendiri yang Sebagai instrumennya Nah kemudian Untuk yang kedua Di depan disebutkan Karena ANP itu adalah Termasuk dengan Parametrik model Apakah perlu Validitas dan Reabilitas Nah disini karena Untuk validitas dan Reabilitas itu Sudah digantikan Dengan yang namanya Inkonsistensi rasio Tadi Jadi yang penting adalah Hasilnya itu adalah Inkonsistensi rasionya Di bawah 10% Atau di bawah 0,1 Itu sudah Memenuhi standar yang Ada Memenuhi standar Jawaban dari Kipersen tersebut Kemudian yang ketiga Apakah harus 1-9 Atau bisa sampai Arsiteknya sendiri Dari ponemunya sendiri Saat tadi Sudah menjelaskan Bahwa Skor yang diberikan Itu adalah 1-9 Karena di setiap Skor tadi Memiliki Memang dari Sananya 1-9 Dan memiliki Kriteria Masing-masing Dari skor tersebut Memang 1-9 Terus kenapa yang ditampilkan Hanya Yang ganjil 1, 3, 5, sampai 9 Masih belum Memberikan Pernyataan Yang Ibaratnya Yang fake Nilai diantara Cuma Sebetulnya Bisa kita Menggunakan Kita masukkan Semua yang Genap Kita masukkan Karena Di Superdigitnya Itu sendiri Itu tidak Hanya yang ganjilnya Tetapi semua Dimasukkan Tapi karena tadi Jadi Selain dari segi Efisiensi dalam Penggunaan Koisonernya Itu juga Dari Nilai itu sendiri Yang benar Karena nilai diantara Tapi kalau Disuperdigitnya Itu semua masuk 1, 2, sampai 9 itu masuk Nah itu Kemudian Ada lagi Untuk yang Perhitungannya Mungkin tadi Sampai disini Ada yang Belum paham Untuk perhitungan Secara manualnya Makasih Kalau Belum ada Mungkin sampai Jih Bu Santi Sami-sami Aku kelewat Yang kurang dari 0,05 Tadi ada yang Hubungi saya Saran dari para peserta Barangkali Tadi penjelasannya Terlalu cepat Katanya Mas Mungkin Jadi Saya share Lagi Untuk yang Excelnya Tadi Sebentar Supaya Nanti Tidak ada Yang kelewat Sudah Kelihatan Nah Ini Tadi Jadi Untuk Sebelum Langkah Di bawah 0,05 Tadi Adalah Seliseh Jadi Pertama Dari Kushioner Kita Tabulasi Kemudian Hasil Tabulasinya Ini Kita Invest Jadi Invest Itu Dibalik Kebalikannya Tadi Jadi Tadi kan Hasil Kushioner Warna Iju Ini Contoh Yang Tadi Ini Yang Warna Iju Kemudian Kita Invest Itu Yang Warna Bawah Ini Saya Kasih Warna Lain Setelah Itu Kita Desimal Ini 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 Rumusnya Sama Jadi Kita Rubah Dari Kushioner Yang Masih Pecahan Tadi Tabulasi Pecahan Kita Rubah Ke Dalam Bentuk Desimal Kemudian Dari Bentuk Desimal Kita Kuadratkan Jadi Tadi A Kali A Kita Kuadratkan Ini Adalah Hasil Kuadrat Yang Pertama Ini Belum Bisa Kita Jadikan Kesimpulan Karena Kita Belum Bisa Mengetahui Selisihnya Itu Sudah Kan Kalau Kita Mau Menyelisihkan Harus Ada Dua Objek Ini Baru Satu Objek Berarti Kita Hasil Kuadrat Pertama Tadi Dikuadratkan Lagi Dikuadratkan Lagi Dari Hasil Kuadrat Diperoleh Nanti Bebotnya Baru Dari Sini Kita Nanti Hitung Selisihnya Jadi Selisih Bebot Dari Kuadrat Atau Metri Kuadrat Yang Pertama Dikurangi Selisih Bebot Dari Metri Kuadrat Yang Kedua Kuning Dikurangi Hijau Hasilnya Adalah Selisihnya Selisihnya Ini Baru Nanti Bisa Digunakan Kalau Selisihnya Belum Dibawa 0,05 Harus Dikuadratkan Lagi Sampai Limit Seperti Itu Mungkin Itu Santi Kemudian Mungkin Ada Sampai Disini Makasih Zul Kalau Tidak Tidak Ada Mungkin Bisa Kita Lanjutkan Lagi Jadi Tadi Kita Sudah Melewati Berbagai Langkah Dari ANP Mungkin Agak Untuk Yang Baru Pertama Kali Mungkin Agak Bingung Kok Bisa Caranya Seperti Itu Karena Kita Pakai Konvensional Jadi Harus Pakai Rumus Biar Tahu Sebetulnya Sumber Dan Asalnya Itu Dari Mana Nanti Kalau Kita Sudah Menggunakan Aplikasi Pasti Akan Lebih Gampang Lagi Mungkin Kita Lanjutkan Lagi Untuk Yang Materinya Nah Jadi Sebentar Saya Share Lagi Nah Ini Baru Kita Masuk Ke Aplikasinya Super Detison Jadi Seperti Yang Sudah Saya Berikan Panduan Di Awal Oleh Peserta Jadi Super Detison Itu Bisa Kita Akses Langsung Di Websitenya Jadi Di Websitenya Itu Free Cuma Kita Memang Harus Pakai Akun Dan Akun Hanya Butuk Data Diri Email Kemudian Institusi Dan Nama Jadi Aplikasinya Adalah Aplikasi Free Jadi Kalau Saya Contohkan Jadi Bagi Mahasiswa Yang Belum Menginstall Mungkin Ini Sudah Menginstall Semua Belum Sudah Jadi Nanti Bisa Kita Praktikan Kalau Sudah Menginstall Untuk Yang Belum Jadi Caranya Seperti Ini Jadi Kita Masuk Ke Websitenya Superdigison Ini Website Resmi Dari Superdigison Jadi Free Softwarenya Disini Adalah Free Tapi Untuk Mengaksesnya Kita Perlu Akun Jadi Yang Belum Punya Akun Bisa Membuat Disini Krip Wank Ude Disini Kalau Sudah Punya Bisa Langsung Dimasukkan Jadi Kalau Belum Punya Nanti Membuat Akun Itu Butuh Data Diri Seperti Ini Disini Ada Username Password Last Name Dan Sebaginya Cuma Ini Nanti Setelah Diregister Baru Nanti Kita Gunakan Username Tadi Untuk Login Nah Ini Saya Contohkan Saya Sudah Punya Akun Kemudian Saya Login Disini Nanti Kita Akan Ditampilkan Halaman Seperti Ini Baru Kita Masuk Ke Download Di Halaman Download Inilah Nanti Bisa Kita Milih Super Decision Itu Sama Seperti Software Lainnya Dia Juga Update Jadi Selalu Update Selalu Membuat Kebaruan Selalu Mengeluarkan Versi Terbaru Jadi Dulu Itu Memang Versinya Itu 2.10 Kemudian Sekarang Sudah Ada Versi Yang Terbaru 3.2 Nah Apa Bedanya Tampilannya Memang Agak Beda Tapi Intinya Sama Jadi Kemarin Saya Rekomendasikan Untuk Yang Terbaru Versi 3.2 Itu Karena Biar kita Seragam Nanti Pas Pelatihan Tapi Kalau Teman-teman Yang Mau Download Versi 2.1 Mencoba Tidak Masalah Jadi Nanti Bisa Juga Cuma Yang Sudah Terinstall Versi 3.2 Tidak 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 Bisa Didouble 1.1 Jadi Saya Contohkan Disini Jadi Disesuaikan Disesuaikan Juga Dengan Komputer Masing-masing Jadi Tergantung OS Operating System Pake Windows Atau Magintos Kalau Pake Windows Berarti Kita Pilih Yang Disini Kita Pilih Disini Kemudian Kita Scroll Di bawah Disini Disini Ada Windows Yang Versi Low Dan Versi High Resolution Ini Sebetulnya Rekomendasi Untuk Disini Adalah Versi Yang Low Kenapa Demikian Kalau Kita Pake Versi High Kadang Ada Yang Susah Untuk Di Instal Kadang Ada Yang Tampilannya Tidak Tampil Secara Penuh Di Monitor Jadi Kalau Mungkin Ada Yang Pake Notebook Yang Inch Dari Layarnya Itu Kecil Biasanya Tampilannya Akan Gak Bisa Maksimal Makanya Pakai Yang Low Saja Terus Kemudian Disini Ada Serial Nomber Serial Nomber Disini Ini Yang Kita Nanti Gunakan Untuk Mengaktifasi Mengaktifasi Dari Sound Ini Harus Disimpan Disini Ada Keterangan Expired Jadi Kapan Aplikasinya Akan Kedulu Jangan Khawatir Jadi Kalau Serial Nomber Ini Sudah Kita Gunakan Desember Nanti Ini Sudah Kedulu Nanti Ada Keterangan Kita Bisa Memperbarui Jadi Kita Nanti Dapat Serial Nomber Baru Nanti Sampai Bulan Seperti Itu Seperti 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 Yang Saya Katakan Tadi Di Awal Di Super Dicison Ini Sebetulnya Sudah Memberikan Lengkap Sekali Jadi Contoh Model Kemudian Contoh Jurnal Dan Sebaginya Jadi Kalau Contoh Jurnal Disini Ada Yang Namanya IJHP IJHP Is a Clary Journal Disini Isinya Jurnal Jurnal Yang Mempublikasikan Hasil Penelitian Yang Menggunakan AHP Dan ANP Kalau Kita Klik Disini Nanti Kita Akan Dibawa Ke Jurnalnya Ini Sudah Banyak Sekali Jurnalnya Dan Di Berbagai Bidang Ilmu Jadi Ada Yang Teknik Ada Yang Ekonomi Manajemen Nah Cuma Kalau Kita Mau Mendownload Kita Harus Punya Akun Akun Cuma Butuh Email Jadi Cuma Butuh Akun Email Kalau Disini Saya Sudah Punya Akun Jadi Tinggal In Nah Jadi Kalau Belum Tinggal Register Saja Di Menu Register Masukkan Nama Dan Kalau Kita Masuk Di Menu Archive Disini Ini Sudah Sudah Banyak Terbitan Contohnya Saya Disini Mau Mencari Tentang AHP Untuk Bidang Pertanian Agriculture Nah Disini Ada Berbagai Contohnya Ini Application Of the Analytic Hierarchy Ini AHP Kalau Ini Process Manajemen Manajemen Ini Bagaimana AHP Digunakan Untuk Mengontrol Erosi Tanah Nah Ini Kalau Kita Donduk Nanti Kita Bisa Melihat Jadi Contoh Contoh Artikel Atau Penelitian Yang Menggunakan AHP Dan Sudah Banyak Disini Apalagi Kalau Kita Ketik Di Google Sekular Itu Juga Udah Banyak Sekali Jadi Tidak Usah Khawatir Untuk Mencari Referensi Nah Ini Hasil Daltutannya Ini Juga Jurnal Yang Bagus Karena Jurnalnya Ini Sudah Terindik Di OAC Jadi Sudah Jurnal Bagus Nah Kalau Lihat Contohnya Disini Dia Membuat Model Seperti Ini Ada goal Sebelah Kanan Kalau Kita Lihat Disini Jadi Disini Ada Tiga Hierarki Yang Pertama Ada goal Tujuannya Ada Kriterianya Kemudian Disini Ada alternatif Pilihan Strateginya Jadi Untuk Supaya Memanajemen Erosi Lahan Yang Ada Di Oman Itu Strategi Apa Yang Harus Diprioritaskan Jadi Contohnya Seperti Ini Dia Menyusun Goal Dulu Kemudian Kriterianya Apa Saja Dari Oman Soil Oman Kling Kemudian Kos Baru Disusun Alternatif Strateginya Nanti Hasilnya Dari Berbagai Strategi Ini Mana Yang Diprioritaskan Itu Yang Bisa Diterapkan Untuk Memanajemen Erosi Tadi Seperti Itu Adalah Contoh Dari Berbagai Penelitian Yang Sudah Ada Kemudian Kalau Seumpama Kita Juga Masih Bingung Berbagai Macam Model ANP Jadi Bisa Kita Lihat Sebetulnya Di Websitenya Sangat Lengkap Sekali Websitenya Sebetulnya Kita Kembali Lagi Ke Website Super Disen Tadi Oke Disini Ada Yang Namanya Menu Sample Model Kita Klik Disini Disini Ada Model Bayi Tipe Sebelah Kiri Bisa Kita Lihat Ada Banyak Sekali Contoh Kita Pilih Model ANP Nah Disini Ini Ada Model Ada Banyak Sekali Bisa Kita Klik Sebelah Sebelah Kiri Ada Banyak Lagi Disini Model Model ANP Ada Berapa Ini Sebelah Kiri Ada Prediction Of US Economy Prediction Of US Economy Market Share Ada Banyak Sekali Contoh Contoh Model Nah Ini Jadi Kalau Kita Klik Dia Akan Menampilkan Contoh Modelnya Seperti Ini Nanti Di Aplikasi Juga Menggunakan Seperti Ini Nanti Kita Praktikan Untuk Aplikasinya Ini Contoh Modelnya Jadi Kita Kembali Lagi Contoh Model ANP Itu Ada Empat Tadi Yang Utama Jadi Coba Saya Share Kembali Untuk Yang Pertama Disini Ada Tadi Hierarchy Disini Ada Holarchy Ada DSR Ada Umum Jadi Ada Berbagai Macam Contoh Untuk Yang Contoh Realnya Disini Ada Juga Yang Sudah Saya Tampilkan Contohnya Ada Seperti Ini Kalau Ini Contoh Beberapa Penelitian Yang Menggunakan ANP Kalau Ini Adalah Alurnya Yang Seperti Saya Katakan Tadi Untuk Membangun Atau Membuat Atau Mengkonstruksi Suatu Model Bisa Dari Kajian Literatur Bisa Dari Indep Interview Bisa Duga Dari FGD Baru Nanti Kita Bisa Menyusun Modelnya Karena Gini Kalau Kita Menyusun Model Secara Sembarangan Kemudian Kita Melakukan FGD Untuk Mengambil Data Terkadang Di Tengah Tengah FGD Itu Ada Beberapa Pakar Ada Beberapa Keyperson Yang Tidak Setuju Dengan Model Kita Makanya Kita Membuat Model Itu Harus Benar-benar Sudah Melewati Berbagai Proses Ini FGD Kemudian Kajian Pistaka Indep Interview Supaya Nanti Tidak Berubah Lagi Kalau Kita Mengambil Data Karena Kalau Kita Rekan-rekan Itu Sudah Membuat Model Tetapi Masih Kurang Yakin Bisa Pakai Validasi Ahli Jadi Beberapa Mungkin Mau Meneliti Tadi Pengembangan Usaha UMKM Kemudian Sudah Kajian Literatur Sudah Wawancara Sudah Dapat Modelnya Tapi Masih Belum Yakin Ini Gimana Model Saya Sudah Pas Atau Belum Sudah Sesuai Atau Belum Bisa Pakai Validasi Ahli Contoh Dosen Kira-kira Model ini Sudah Sesuai Atau Belum Kalau Dari Hasil Validasi Sudah Sesuai Baru Nanti Kita Bisa Menyusun Koisionernya Nah Tadi Yang Saya Katakan Jadi Siapa Yang Bisa Mengisi Koisioner Kita Yang Bisa Kita Yang Bisa Isi Koisioner Kita Itu Tiga Tiga Key Person Tadi Yang Pertama Ada Pakar Orang Yang Ahli Di bidangnya Ada Praktisi Kemudian Ada Bisa Juga Salah Duanya Tidak Tiga Tiga Tidak Tidak Mungkin Dari Hanya Pakar Dan Praktisi Saja Juga Bisa Kemudian Berapa Jumlahnya Tadi Sebetulnya Memang Ada Literatur Mantakan Tiga Cuma Kalau Tiga Kadang Kurang Lengkap Kemudian Bisa Ditambahkan Sesuai Standar 6 Sampai 8 Jadi Mungkin Pakarnya Nanti Ada Empat Kemudian Praktisinya Empat Kalau Memang Kipersennya Bisa Dijabarkan Dipecah Menjadi ABGC Jadi Mungkin Yang Pernah Mendengar ABGC Dari Akademisi Government Kemudian Dari Seki Community Bisnismen Juga Di Empat Itu Kalau Mau Kita Cari 8 Orang Berarti Masing-masing Kipersen Masing-masing Ahli Tadi Dikasihkan Dua-dua Akademisi Ada Dua Orang Kemudian Pengusaha Ada Dua Pemerintah Ada Dua Kemudian Community Masyarakatnya Mungkin Bisa jadi Dari Kelompok Masyarakat Bisa dari LSM Dan lain Sebagainya Jadi Contohnya Kalau Mau Mengembangkan Misa UMKM Pertama Untuk Akademisi Dosennya Siapa Yang ahli Di bidang UMKM Dua orang Kemudian Dari Seki Bisnismen Bisa Dari Pelaku Dari UMKM Yang Kita Kembangkan Mungkin Perwakilan Kelompoknya Kemudian Dari Seki Government Pemerintahnya Mungkin Bisa dari Dinas terkaitnya Dinas UMKM Dinas Koperasi Dan yang selanjutnya Dari LSM Dan lain Sebagainya Atau dari Seki Tokoh Masyarakat Setempat Itu juga Bisa Kita Sebarkan Kita Berikan Kita Sodorkan Seperti yang Tadi Kalau Sumpah Di Lapangan Kita Temukan Kesulitan Dalam Mengumpulkan Data Sedangkan Kita Dituntut Untuk Melalui Proses Atau Memenuhi Kriteria Jawaban Yang Alternatif Kuisyoner Seperti yang Saya Contohkan Tadi Kuisyoner Sedelhana Tadi Dari Hasil Kuisyoner Tadi Baru Bisa Kita Analisis Dan Kemudian Kita Bisa Saksikan Dalam Bentuk Hasil Penelitian Jadi Prosedur ANP Sebetulnya Adalah Seperti Ini Jadi Ada Tiga Fase Konstruksi Model Fase Yang Kedua Adalah Kuantifikasi Model Dan Fase Yang Ketiga Adalah Analisis Nah Ini Yang Saya Contohkan Ada Juga Modelnya Seperti Ini Kalau Kita Lihat Contoh Kita Yang Tadi Ada Tiga Hierarki Ada Tiga Gull Literia Dan Alternatif Kalau Disini Ada Empat Ini Juga Beda Lagi Modelnya Bisa Banyak Juga Jurnalnya Seperti Ini Contohnya Ini Strategi Untuk Meningkatkan Daya Saing Ini Disini Olahan Karika Di Monosobo Seperti Itu Jadi Goalnya Tujuannya Ini Kemudian Disini Kita Bisa Memasukkan Faktor Jadi Disini Bukan Kita Kasih Kriteria Tapi Kasih Faktor Bisa Juga Faktor Disini Ada Apa Saja Aspek Yang Dapat Mempengaruhi Daya Saing Ini Kita Bisa Dari Tadi Kajian Literatur Dari Jurnal Dari Teori Dari Wawancara Dengan Ahli Kita Dapat Faktornya Kemudian Apa Masalahnya Ini Yang Saya Katakan Tadi Bahkan Masalah Pun Itu Bisa Diprioritaskan Di Dalam ANP Itu Dari Masalah Ini Mana Yang Harus Diprioritaskan Untuk Diselesaikan Dulu Bisa Kita Masukkan Disini Apa Saja Masalah Yang Dihadapi Baru Nanti Ke Strategi Atau Solusinya Nah Ini Contoh Yang Model Hierarki Disini Nah Kenapa Disini Bisa Dikatakan ANP Kenapa Enggak AHP Karena Disini Panahnya Sudah Bolak Balik Ini Kan Ada Yang Panah Ke Bawah Ada Yang Panah Ke Atas Jadi Dia Sudah Memberikan Feedback Sudah Ada Jaringan Network Maka Bisa Dikatakan ANP Nah Ini Model Model Lain Ini Contoh Tadi Seumpama Ini Sama-sama Strategi Untuk Mengembangkan Kesahuan KM Tapi Beda Model Kalau Ini Model Yang Terakhir Tadi Model Secara Umum Kalau Tadi Yang Pertama Hierarki Kalau Yang Ini Model Secara Umum Ini Model Yang Keempat Kalau Di PPT Saya Tadi Jadi Untuk Mengembangkan Daya Saing Itu Alternatif Yang Harus Diprioritaskan Itu Ada Apa Saja SDM Kualitas Alternatif Ini Beberapa Aspek Apa Saja Yang Diperhatikan Mungkin Ada Dari Segi Keanggotaannya Dari Segi Penjualannya Keuangannya Produknya Bisa Jadi Bisa Juga Model Seperti Ini Kemudian Juga Bisa Model Seperti Ini Ada Juga Ini Yang Saya Contohkan Di Awal Tadi Nah Ini Dari Mana Kita Dapat Membuat Model Jadi Yang Konstruksi Atau Membangun Model Bisa Kita Peroleh Dari Empat Cara Ini Jadi Nah Disini Inilah Yang Juga Mendasari Penelitian Kita Itu Urgen Untuk Dilaksanakan Jadi Tidak Serta Merta Kita Membuat Model Tiba-tiba Langsung Muncul Di Bab Dua Atau Di Bab Tiga Di Bab Satu Juga Harus Kita Singgung Mungkin Kenapa Aspek Yang Harus Diperhatikan Dalam Mengembangkan Daisen Karika Itu Ada Model Di Latar Karena Di Kondisi Yang Ada Di Para Pengusaha Di Pengolahan Karika Itu Salah Satunya Adalah Kesulitan Untuk Mengakses Modal Mereka Mungkin Mengeluh Untuk Adanya Bunga Yang Tinggi Untuk Radia Oleh Karena Itu Perlu Adanya Aspek Pengembangan Modal Itu Juga Harus Disinggung Kemudian Selain Modal Ada Lagi Tenaga Kerja Bisa Dimasukkan Di Latar Belakang Juga Dari Di Lapangan Di Peroleh Bahwa Ternyata Sumber Daya Manusia Pelaku Dari Usaha Pengolahan Karika Itu Juga Masih Rendah Latar Belakang Pendidikannya Komoritas Adalah Di Bawah 9 Tahun Mungkin Seperti Itu Berarti Keterampilannya Atau Kompetensinya Juga Minim Maka Perlu Pengembangan Dari Latar Belakang Itulah Nanti Yang Bisa Kita Jadikan Acuan Atau Dasar Untuk Muncul Di Bab 2 Atau Bab 3 Harus Disinggung Di Bab 1 Ini Dari Mana Siapa Saja Yang Dapat Kita Jadikan Key Person Bisa Dari Sisi Pakar Praktisi Atau Dari Regulator Atau Bisa Dari Pakar Dan Praktisi Nah Ini Sebetulnya Ada Berbagai Jurnal Itu Yang Menampilkan Dua Versi Maksudnya Itu Ada Yang Versi Pertama Itu Adalah Jawaban Dari Pakar Praktisi Dan Regulator Itu Dikombinasikan Jadi Satu Jadi Kuisyoner Dari Pakar Kuisyoner Dari Praktisi Kuisyoner Dari Regulator Itu Diambil Kemudian Digabung Jadi Satu Diambil Hasil Akhirnya Dengan Rumus Human Tetapi Ada Jurnal Yang Dia Tidak Menggabung Jadi Satu Jadi Sebelum Disajikan Hasil Akhirnya Dia Juga Menyajikan Hasil Dari Pakar Jadi Nanti Yang Pertama Hasil Dari Pakar Mengatakan Bahwa Aspek Yang Paling Diproteskan Adalah Pemodal Dari Praktisi Aspek Yang Diproteskan Adalah Pemasaran Nanti Baru Yang Hasil Akhirnya Ada Jurnal Seperti Itu Bagaimana Cara Untuk Menghasilkan Nilai Akhir Sebelum Dimasukkan Atau Sebelum Dibuat Matrik Nanti Ada Caranya Dinamakan Geomin Pakai Rumus Geomin Nanti Pakai Excel Juga Nanti Saya Contohkan Ini Langkahnya Tadi Setelah Model Terbentuk Tadi Kita Buat Komisioner Mengambilan Data Tabulasi Kemudian Olah Data Dan Ini Yang Saya Katakan Jadi Terkadang Kita Memandang Bahwa Untuk Memperoleh Hasil Dari Beberapa Jawaban Kita Bisa Menggunakan Rata Rata Leverage Ternyata Kalau Di Teorinya ANP Kita Harus Menggunakan Rata Rata Geometrik Ata Geomin Apa Bedanya Kalau Saya Tampilkan Di Sini Dari Segi Rumusnya Sudah Berbeda Kalau Rata Rata Ritmatik Ata Rata Rata Biasa Tinggal Kita Jumlah Kita Bagikan Jumlah Dari Observasinya Tapi Kalau Geomin Dia Harus Pakai Akar Ada Lagi Rata Rata Yang Terakhir Harmonik Jadi Untuk Perbedaan Rata Rata Seperti Ini Nanti Kita Contohkan Di Excel Apakah Hasilnya Berbeda Nanti Kita Contohkan Ini Contoh Modelnya Ini Ini Adalah Model Dari Yang Tadi Saya Contohkan Ini Dari Contohnya Kita Mau Berlibur Kebalik Bingung Pantai Mana Yang Kita Pilih Bisa Kita Masukkan ANP Seperti Ini Jadi Ada Tiga Hierarki Goal Tujuannya Kriteria Dan Alternatif Pilihannya Seperti Itu Kemudian Nah Ini Jadi Kalau Mungkin Rekan-rekan Sekalian Bingung Cara Menyusun Poisonernya Itu Kita Bisa Menyusun Poisoner Berdasarkan Tampilan Dari Super Decision Jadi Contohnya Teman-teman Sudah Membuat Modelnya Sudah Dimasukkan Di ANP Tapi Bingung Mau membuat Poisoner Seperti Apa Bisa Kita Pakai ANP Ini Intinya Sama Seperti Ini Saya Katakan Di ANP Itu Tidak Hanya Yang Gansin Yang Dimasukkan Tetapi Genap Kalau Kita Lihat Sisi Kiri 1-9 Sama Masuk Sisi Kanan Juga Ini Bisa Kita Jadikan Poisoner Dengan Membuat Tabel Perbandingan Tadi Supaya Tidak Bingung Jadi Di ANP Nanti Ada Jadi Poisoner Nanti Tidak Ada Yang Ketinggalan Kalau Kita Membuat Secara Manual Terkadang Nanti Setelah Kita Masukkan ANP Di Aplikasi Superdigison Kadang Ada Yang Ketinggalan Nanti Saya Contohkan Kenapa Lebih Baik Menggunakan Superdigison Untuk Menyusung Poisoner Kalau Setelah Kita Peroleh Itu Ternyata Ini Hasil Prioritasnya Seperti Ini Kita Mau Berlibur Kemana Pantai Mana Di Sini Berdasarkan ANP Itu Ternyata Yang Paling Di Prioritaskan Yang Bukut Yang Paling Tinggi Itu Adalah Di Pantai Sanur Nah Kenapa Di Pantai Sanur Kalau Kita Lihat Dari Aspeknya Dari Aktivitas Fasilitas Lingkungan Ya Aspek Yang Paling Diperhatikan Itu Adalah Aspek Aktivitas Di Aktivitas Itu Ternyata Sanur Yang Paling Tinggi Coba Kita Lihat Hasil Dari Limit Super Matrinya Nih Kalau Kita Lihat Disini Lantai Sanur Dia Aktivitasnya Paling Tinggi Yang Lain Itu 0,12 0,15 Yang Sanur Dia 0,21 Jadi Dari Berbagai Aspek Ini Sanur Memiliki Bobot Paling Tinggi Otomatis Dia Yang Paling Di Diberalitaskan Seperti Itu Jadi Kalau Kita Contohkan Untuk Pengembangan PM Disini Mungkin Ada Model Pemasaran Sama Teknologi Mana Yang Paling Penting Nanti Hasilnya Juga Sama Seperti Ini Kalau Kita Contohkan Di Excel Apa Bedanya Arimatik Geometrik Dan Harmonik Jadi Contohnya Disini Ada Kita Mencari Rata Rata Ini Mungkin Rata Rata Apa Nilai Mungkin Kalau Rata Arimatik Kita Pake Average Jadi Kita Jumlakan Semua Kita Bagi Jumlah Observasinya Seperti Ini Average Disini Ini Arimatik Kalau Geomin Pakeknya Rumus Geometrik Pakeknya Rumus Geomin Kita Masukkan Disini Nah Ini Geo Lagi Dengan Harmonik Coba Kita Bendingkan Dengan Harmonik Harmonik Nah Hasil Yang Kita Pake Di Dalam ANP Itu Adalah Geomin Jadi Contohnya Contoh Realnya Seperti Ini Tadi Kita Mau Mengembangkan Mengembangkan Sahar UMKM Lahan Karika Manisan Karika Kita Pertama Membandingkan Antara Kriterianya Ada Kriteria Modal Kriteria SDM Ada Kriteria Pemasaran Kita Menentukan Keypersonnya Ternyata Keyperson Kita Itu Mungkin Dari Pakarnya Dari Ahlinya Itu Ada Satu Berarti Kita Tulis Disini Satu Kemudian Disini Ada Setelah Pakar Mungkin Dari Seki Praktisi Nanti Kita Tulis Dua Praktisinya Ternyata Ada Dua Ini Ada Keyperson Tiga Selain itu Ada Juga Dari Pemerintah Dari Dinas Mungkin E4 Dinasnya Ada Dua Disini Kita Sedikan Keyperson Lima Ada Laki Dari Komunitas Dari Masyarakat Mungkin Dari LSM Ada Satu Nah Hasil Dari Kuisyoner Kita Tadi Dimasukkan Disini Jadi Contoh Untuk G1 Tadi Kan Kuisyoner Kita Ini Contoh Pakai Kuisyoner Yang Baru Ajar Jadi Contohnya Seperti Ini Contoh Disini Adalah Modal Kemudian Ada SDM Baru Disini Ada SDM Nah Kita Bandingkan Modal Dengan SDM Modal Dengan Pemasaran Kemudian Ada Juga SDM Dengan Pemasaran Nah Contohnya Jawabannya Sama Seperti Ini Kita Masukkan Ini Untuk Jawaban Keyperson Yang Pertama Ini Kuisyoner Keyperson Pertama Pertama Untuk Yang Pertama Ini Jawabannya Adalah Tiga Karena Letaknya Sebelah Kiri Jadi Kita Kasihkan Nilai Tiga Disini Kasih Nilai Tiga Ini Kita Buat Ini 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 Pecahan Nah Kemudian Jawaban Ini Keyperson Yang pertama Kemudian Yang kedua Ada Dua Dua Ini Dia Sebelah Kanan Berarti Kita Kasihkan Disini Satu Per Dua Kemudian Disini Lagi Ada Jawaban Empat Sebelah Kanan Berarti Satu Per Empat Nah Ini Untuk Keyperson Yang pertama Contoh Keyperson Yang kedua Ada Jawaban Yang Beda Lagi Jadi Disini Untuk Membedakan Jawaban Kiri Dan Kanan Itu Pakainya Pecahan Seperti Ini Jadi Contohnya Disini Ada Jawaban Beda Lagi Disini Ada Mungkin Jawaban Disini Ada Genapnya Karena Kalau Seumpama Kusionernya Ini Saya Pakai Yang Ada Genapnya Kalau Kusionernya Gak Ada Genapnya Berarti Disini Gak Ada Angka Genap Kanjil Semua Ini Contoh Kalau Yang Ada Genapnya 1 4 Jadi Contoh Jawaban Person Contohnya Seperti Ini Nah Untuk Kita Membuat Ini Apa Kita Membuat Matrik Kalau Secara Manual Atau Kita Masukkan Aplikasi Seperti Cisen Kita Bisa Membuat Kita Bisa Tadi Menggunakan Geomin Tadi Jadi Menggunakan Rumis Geomin Tadi Tambah Nila Akhirnya Kalau Kita Geominkan Seperti Ini Akhirnya Dari Geomin Inilah Nanti Yang Kita Gunakan Untuk Kita Masukkan Ke Superdigising Jadi Cara Simpelnya Seperti Itu Untuk Sebelum Kita Masuk Ke Superdigising Kita Membuat Geomin Dari Berbagai Jawaban Di Person Itu Nah Kalau Saya Contohkan Langsung Seperti Ini Kita Masuk Ke ANP Nanti Kita Praktikan Secara Langsung Contohnya Dulu Nah Ini Kalau Saya Sudah Membuat Contoh Model Tadi Pilihan Pariwisata Contohnya Kalau Kita Lihat Disini Disini Kan Ada Panah Atas Kebawahan Nah Inilah Yang Dinamakan ANP Kalau Panahnya Itu Hanya Kebawah Semua Berarti Itu Adalah Model AHP Itulah Yang Membedakan ANP Dan AHP Jadi Dari Model Tadi Kalau Kita Masukkan Kedalam ANP Itu Nanti Hasilnya Akan Seperti Ini Contoh Saya Buat Yang Baru Saya Buat Yang Baru Saya Pilih New Kemudian Saya Simpan Disini Hebat Baru Dari Dari Jadi Saya Buka Aplikasinya Disini Kemudian Saya Pilih File Saya Pilih New Nah Ini Model Saya Akan Disimpan Dimana Kita Disuruh Memilih Lokasi Mana Yang Akan Menyimpan Model Kita Simpan Disini Kalau Sudah Tersimpan Baru Kita Membuat Model Kita Yang Pertama Kita Pilih Disini Ada Add New Cluster Kita Buat Kelompok Yang Pertama Tadi Adalah Goal Tujuannya Disini Kita Masukkan Dulu Goal Tujuan Terserah Mau dikasih Nama Apa Goal Tujuan Bisa Kita Set Disini Nanti Akan Muncul Goalnya Disini Untuk Lebih Spesifik Lagi Goalnya Apa Kita Berikan Disini Kita Masukkan Notenya Ini Cluster Goal Kita Kasih Note Goalnya Apa Lebih Spesifik Disini Prioritas Strategi Prioritas Kemudian Dia Dia Akan Muncul Disini Kemudian Kita Bikin Cluster Lagi Setelah Goal Kriteria Kita Pilih Lagi Tanda Plus Disini New Cluster Kita Bisa Ketikkan Disini Cluster Yang Kedua Adalah Kriteria Kita Add More Untuk Membuat Kalau Masih Ada Yang Dibuat Lain Setelah Kriteria Kan Ada Contoh Kita Membuat Lagi Setelah Kriteria Ada Sub Kriteria Setelah Kriteria Ada Sub Kriteria Setelah Sub Kriteria Ada Lagi Baru Yang Terakhir Itu Alternatif Alternatif Pilihan Alternatif Strategi Terserah Jadi Kita Punya Nah Ini Kita Bisa Minimash Untuk Membuat Modalnya Kita Minimash Dulu Kita Urutkan Hierarkinya Goal Kriteria Sub Kriteria Ada Alternatif Nah Kalau kita Mau Lihat Lagi Kita Tadi Goal Apa Nih Prioritas Strategi Karika Contoh Selain Mungkin Ada Juga Bisa Ini Prioritas Strategi Pengantasan Kemiskinan Juga Bisa Atau Mungkin Prioritas Kalau Lagi Bisa Juga Yang lagi Topik Yang Kontemporer Lagi Contohnya Pari Pariwisata Berbasis Alam Pengembangan Pariwisata Basis Alam Atau Ekoturism Eko Turism Terserah Nanti Kemudian Disini Kriterianya Jadi Untuk Menentukan Atau Mengembangkan Kawasan Pariwisata Yang Berbasis Alam Itu Apa Saja Kriteria Yang Harus Diperhatikan Disini Kita Bisa Masukkan Notenya Mungkin Kriteria Yang Pertama Itu Kriteria Dari Segi Lebungan Kita Tambah Lagi Kriteria Dari Segi Sosial Nah Ini Kriterianya Kemudian Kalau Kita Mau Menambah Lagi Kriterianya Jadi Dari Kriteria Dari Lingkungan Kita Breakdown Lagi Lingkungan Itu Meliputi Apa Saja Contohnya Disini Kita Bikin Detail Disini Lingkungan Dari Kriteria Lingkungan Kemudian Ada Lagi Kriteria Ekonomi Dari Ekonomi Ada Lagi Juga Tadi Yang Terakhir Kriteria Sosial Ekonomi Sosial Nah Mau Kita Clickdown Ini Kriterianya Berarti Lingkungan Apa Saja Lingkungan Itu Mungkin Dari Kean Agama Hayati Kemudian Sumber Air Ada Lagi Mungkin Ada Vue Ini Sudah Kita Berjong Kemudian Lingkungan Lingkungan Sudah Kita Breakdown Kemudian Kita Memberikan Ekonomi Kita Masukkan Note Atau Elemen Dari Ekonomi Itu Mencakup Apa Saja Mungkin Dari Segi Valu Masih Ekonominya Ada Dari Usahanya Dan lain Sebagainya Ini Tidak Harus Tidak Harus Sama Jadi Jumlah Note Di Masing Kriteria Atau Jumlah Elemen Itu Tidak Harus Sama Kalau Dilingkungan 3 Dekonomi Tidak Juga Harus 3 Yang penting Tidak Jumlah Jauh Jadi Semakin Banyak Membreakdown Dari Kriteria Berarti Model Kita Nanti Akan Semakin Banyak Pusioner Yang Kita Sebar Juga Semakin Banyak Itu Ekonomi Kemudian Kita Breakdown Yang Dari Sisi Sosial Yang Pertama Dari Sisi Sosial Itu Adalah Support Dari Masyarakat Setempat Support Masyarakat Setempat Ada Ada Juga Lokal Wisdom Kearifan Lokalnya Atau Hidaya Atau Kegiatan Masyarakatnya Contohnya Seperti Ini Ini Sudah Semua Sudah Kita Breakdown Masing-masing Kriteria Baru Kita Pilih Alternatif Jadi Adi Alternatif Kita Adalah Prioritas Pengembangan Usaha Berbasis Alam Jadi Pariwisata Mana Yang Berpotensi Untuk Dikembangkan Sebagai Wisata Yang Berbasis Alam Contohnya Di Kota Semarang Ada 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 Nongko Sawit Sawit Ada 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 Selain Itu Support Contohnya Seperti Ini Setelah Kita Membuat Modelnya Baru Kita Hubungkan Jadi Kalau Model Sudah Kita Buat Kita Hubungkan Cara Menghubungkannya Adalah Jadi Ini Kita Bisa Geser Dulu Kita Buka Goal Kemudian Kita Klik Tanda Ini Tanda Hubung Kemudian Kita Klik Kiri Di Goal Ini Ini Kita Buka Terus Kita Klik Kanan Kita Klik Kiri Dimana Yang Kita Hubungkan Kemudian Kita Klik Kanan Di Masing-masing Kriteria Nanti Akan Muncul Bunga Tanah Kebawahnya Seperti Ini Sudah Goal Sudah Kita Hubungkan Dengan Kriteria Kemudian Kriteria Kita Hubungkan Dengan Sub Kriteria Jadi Kita Buka Di Kita Klik Kiri Ini Lingkungan Kita Hubungkan Dengan Sub Kriteria Lingkungan Itu Sendiri Klik Kiri Lingkungan Klik Kanan Sub Sampai Semuanya Kemudian Kita Hubungkan Kriteria Ekonomi Dengan Sub Kriterianya Kita Klik Kiri Ekonominya Klik Kanan Di Sub Nah Yang Terakhir Itu Ada Kriteria Sosial Jadi Kita Hubungkan Dengan Sub Kriterianya Sosial Itu Sendiri Klik Kili Kemudian Klik Kanan Nah Setelah Kriteria Hubungkan Dengan Sub Kriteria Kita Breakdown Lagi Sub Kriteria Kita Hubungkan Dengan Alternatifnya Yang Pertama Sub Kriteria Yang Ada Di Lingkungan Kita Hubungkan Dengan Alternatif Jadi Maksudnya Gini Dari Segi Keaneka Ragaman Hayati Itu Wisata Mana Yang Paling Prospek Apakah Kandri Apakah Nongkosawit Atau Sukorjo Dari Segi Sumber Air Apakah Kandri Atau Nongkosawit Atau Sukorjo Dari Segi Pemandangan Apakah Kandri Nongkosawit Atau Sukorjo Contohnya Seperti Ini Kemudian Yang Ekonomi Dari Segi Valuasi Ekonomi Itu Objek Mana sih Yang Paling Prospek Untuk Dikembangkan Sebagai Risata Basis Alam Apakah Kandri Nongkosawit Atau Sukorjo Dari Dari Segi Potensi Usaha Kandri Nongkosawit Atau Sukorjo Ekonomi Sudah Yang Terakhir Bagian Sosial Jadi Segi Support Masyarakatnya Mana yang Paling Support Kandri Nongkosawit Sukorjo Dari Budayanya Yang Paling Prospek Kandri Nongkosawit Sukorjo Kalau sudah Terhubung Semua Di sini Panahnya kan Baru Satu arah Baru ke bawah Ini baru Yang namanya AHP Belum bisa dikatakan ANP Kita bisa rapikan Kita tinggal Geser-geser aja Ini kan panahnya Baru satu Ini baru Topdown Ini baru Dinamakan AHP Supaya bisa menjadi ANP Maka kita berikan Feedback Tadi Ini kan Topdown Kita Bikin Hubungan Bottom up Nah Jadi Dari bawah dulu Wisata Kandri Objek wisata Kandri Ini Dia paling Prospek itu Di segi Petal lingkungan itu Apakah Keanekaragaman Hayatinya Atau Sumber airnya Atau Kemandangannya Yang paling Prospek Kemudian Wisata Nongkosawit Apakah Keanekaragamannya Atau Sumber air Atau Pemandangannya Kemudian Wisata Sokorjo Apakah Kanekaragamannya Sumber air Atau Pemandangannya Nah Itu Ini baru Dengan Supreterial lingkungan Nah Nah Ini Kalau kita Sudah Hubungkan Kebalikannya Panahnya Kan Akan Jadi Dua Arah Gak Cuma Kebawah Ada Keatasnya Ini Nah Ini Nanti Kalau Sudah Keatas Semua Baru Bisa Dikatakan ANP Yang penting ANP itu Ada feedbacknya Ada hubungan Timbal Baliknya Jadi Lingkungan Kemudian Kita Hubungkan Dengan Subriteria Ekonomi Untuk Wisata Kandri Itu Yang Paling Potensial Itu Apakah Valuasi Ekonominya Potensi Usahanya Itu Juga Dengan Nongkosawit Kalau Sudah Jadi Kalau Tanda Terhubung Atau Belum Itu Adalah Tanda Merah Disini Kandri Sudah Kita Hubungkan Dengan Ekonomi Nongkosawit Belum Ada Tanda Merah Berarti Belum Terhubung Kita Klik Kiri Angkosawit Kita Lihat Sukarjo Apakah Sudah Terhubung Sudah Merah Terhubung Jadi Untuk Mengecek Apakah Sudah Terhubung Tandanya Merah Nah Ekonomi Sudah Kemudian Sisi Sosial Dari Objek Wisata Kandri Ini Manakah Yang Paling Prospek Dari Sisi Sosial Apakah Support Masyarakatnya Budayanya Nongkosawit Juga Gitu Sukarjo Juga Gitu Nah Kalau Sudah Terhubung Semua Baru Nanti Bisa Kita Orut Seperti Ini Model Nah Ini Perbedaan Antara Super Decision Versi 3 Dan Versi 2 Kalau Versi 3 Memang Seperti Ini Dia Tampilannya Memang Agak Agak Ribet Seperti Ini Kalau Versi 2 Itu Tampilannya Akan Lebih Ini Lebih Lebih Enak Jadi Kalau Versi 2 Itu Tampilannya Seperti Ini Yang Di PPT Saya Tadi Versi 2 Seperti Ini Jadi Bisa Kita Balik Kalau Versi 3 Memang Harus Kita Minimash Dulu Kalau Enggak Gitu Kita Harus Geser Jauh Supaya Dia Enggak Tumpuk Semua Pengen Kelihatan Semua Yaudah Kita Geser Aja Kita Buka 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 Semua Jadi Modelnya Seperti Ini Ini Kalau sudah Jadi Baru Nanti Bisa Kita Analisis Jadi Kalau Modelnya Sudah Jadi Kita Bingung Mau Buat Cusioner Tinggal Kita Klik Menu Judgment Disini Kemudian Di bagian Menu Di sebelah Kiri Kita Pilih Cluster Ini Ganti Goal Tadi Prioritas Pengembangan Nah Ini Adalah Cusioner Yang Pertama Untuk Mengembangkan Wisata Berbasis Alam Di Kota Semarang Aspek Mana Yang Paling Diprioritaskan Ini Nanti Kita Jadikan Cusioner Kita Buat Apil Jadi Antara Ekonomi Dengan Limpungan Ekonomi Sosial Limpunan Ini Cusioner Pertama Kemudian Cusioner Pertama Tadi Kan Ini Goal Dengan Kriteria Kita Lanjutkan Aja Kalau Bingung Kita Gak Usah Pilih Yang Ini Di Sebelah Kanan Bawah Ini Tinggal Kita Pilih Panahnya Ke Kanan Klik Ini Muncul Cusioner Yang Kedua Disini Comparison With Economy Not In Economy Cluster Disini Dari Segi Sub Ini Dari Seki Sub Kriterianya Di Sub Kriteria Di Ekonomi Ini Untuk Mengembangkan Usaha Ini Apakah Potensi Usaha Atau Valuasi Ekonominya Kita Geser Kita Geser Sampai Selesai Caranya Seperti Itu Kalau Bingung Buat Questioner Kita Masukkan Dulu Support Decision Baru Kita Buat Questioner Sedikit Gambaran Tentang ANP Mungkin Sampai Disini Ada Yang Perlu Ditanyakan Terlebih Dahulu Supaya Nanti Bisa Jelas Dan Ketinggalan Pemahamannya Oke Baik Berdanya Ada Pertanyaan Lagi Mas Dari Busanti Yang Gol Panah Kebawah Aja Tidak Dua Arah Tadi Yang Gol Panah Oh Ya Kalau Untuk Yang Panah Gol Jadi Kan Untuk Model Yang Ada Gol Itu Biasanya Adalah Model Yang Hierarki Nah Untuk Yang Model Hierarki Memang Untuk Gol Itu Biasanya Tidak Ada Model Tidak Ada Panah Ke Atas Karena Nanti Kalau Panah Ke Atas Gol Nya Hanya Satu Notenya Hanya Strategi Pengembangan Apa Tapi Kalau Gol Itu Dibikin Lebih Dari Satu Notenya Tidak Hanya Strategi Pengembangan Pariwisata Alam Tetapi Juga Ditambah Lagi Tujuannya Ditambah Lagi Selain Itu Itu Baru Bisa Nanti Tapi Kalau Hanya Satu Itu Panah Hanya Ke Bawah Tapi Kalau Notenya Lebih Dari Satu Di Gol Itu Bisa Atas Bawah Itu Untuk Yang Model Hierarki Jadi Kalau Model Yang Umum Itu Baru Bisa Seperti Ini Kalau Ini Model Umum Dia Tidak Ada Goal Goal Dia Tidak Masukkan Disini Intinya Disini Adalah Untuk Mengembangkan Usaha Pengolahan Karika Tapi Goal Tidak Dimasukkan Disini Berarti Disini Panah Bisa Atas Kebawah Tergantung Model Yang Dipilih Berdasarkan Jenis-jenis Hierarki Yang Ada Di ANP Tadi Seperti Saya Katakan Jadi Model Yang Saya Contohkan Tadi Untuk Goal Karena Hanya Satu Note Di Dalam Goal Model Yang Saya Buat Tadi Itu Model Hierarki Seperti Ini Karena Hanya Ada Satu Note Itu Panahnya Hanya Kebawah Saja Tapi Kalau Disini Not Itu Lebih Dari Satu Itu Bisa Atas Kebawah Kemudian Kalau Untuk Model Lain Disini Mungkin Model Yang Jaringan Umum Disini Contohnya Pengembangan UMKM Kanannya Kanan Kiri Atas Bawah Semuanya Jadi Tergantung Model Yang Dipilih Oleh Peneliti Seperti Itu Arah Dari Model Atau Panah Dari Model Itu Sendir Mungkin Ada Pertanyaan Lain Atau Masih Bingung Ini Semua Sudah Punya Ya Aplikasinya Karena Nanti Pas Praktek Supaya Nanti Tidak Ada Yang Ketinggalan Terima Tidak Tadi Kalau Apa Software Yang Berarti Aku Download Yang 2.1 Ya Kalau Yang Saya Pakai 3.2 Kalau Bhusanti Menghendaki Versi Di Bawah Tiga Itu Yang Tidak Yang Tiga Yang Baru Saya Contohkan Yang Versi Tiga Ini Berarti Aku Harus Regis Dulu Terus Download Yang Buat Yang Instalnya Ada Panduan Panduan Instalnya Aku Nanti Disini Ada Saya Kirimkan Kemarin Sudah Saya Share Ke Panduan Instalnya Sebentar Saya Share Ke Bersanti Ya Makasih Mungkin Ada Lagi Ada Ada Mungkin Yang Kesulitan Instalnya Dari Peserta Instal Software Jadi Enaknya Pakai ANP Atau AHP Itu Adalah Software Free Dan Bisa Dipasang Di OS Tidak Hanya Windows Jadi Kalau Software Lain Software Olah Data Lain Yang Membutuhkan Crap Itu Biasanya Kalau Di Macintos Di Macbook Itu Kan Tidak Bisa Kalau Di ANP Ini Karena Free Di Wab Oke Silahkan Bagi teman-teman Jika ada yang ingin bertanya Melalui kolom chat Atau Resen Barangkali Mungkin Mungkin Ada Juga Yang Sudah Memiliki Gambaran Mau Meneliti Apa Nanti Bisa Disaringkan Tidak Bisa 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 зовet Bisa Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini sudah tahu expert choice juga, berarti sudah punya pandangan mau analisis pakai HP ini. Nah, jadi gini, expert choice itu adalah, itu juga aplikasi yang diprakar saya oleh Saati. Jadi sebelum Super Decision ini muncul, sudah ada aplikasi expert choice. Cuma expert choice itu hanya bisa digunakan untuk AHP. Sedangkan yang Super Decision itu bisa digunakan untuk AHP, sekaligus untuk ANP. Nah, untuk kelebihannya, jadi kalau kita pakai expert choice, itu sebetulnya sama. Jadi tidak ada kelebihan dan kekurangan. Cuma kalau expert choice memang hanya khusus untuk AHP. Dan kelemahan dari expert choice itu kan kita perlu, yang pertama harus ada ini, kretnya. Kemudian harus ada yang namanya aplikasi tambahan, time stopper namanya. Karena kalau kita tidak menginstall aplikasi time stopper, itu kalau kita mau membuka expert choice, kita harus mengundurkan tahun di laptop kita itu sampai ke tahun pembuatan dari expert choice itu sendiri, 2003-2002 biasanya. Kalau tidak gitu, tidak bisa digunakan. Nah, kecuali kalau sudah menginstall time stopper, itu tidak perlu mengundurkan tahunnya. Kalau OS dari laptopnya itu Macintosh ya, mungkin laptopnya Macintosh ya, OSnya itu Macintosh. Biasanya dia akan sulit nih. Karena kan protek dari Macintosh itu kan sangat tinggi sekali ya, sangat tinggi sekali. Itu kelemahannya dari expert choice. Namun model AHP, jadi kalau memang expert choice tidak apa-apa kalau memang masih bisa digunakan di laptopnya. Tapi kalau tidak bisa, pakailah ANP, super decision ini. Jadi super decision ini bisa untuk AHP dan juga bisa untuk ANP. Mungkin itu. Ada lagi mungkin yang masih bingung. Mungkin tadi ya bagaimana menentukan personnya kah atau menentukan modelnya. Semuanya sudah saya bahas di awal tadi, langkah-langkah dari awalnya. Berarti kalau dilihat-lihat tadi, kalau sudah menggunakan... offernya itu cukup sederhana, Mas ya. Yang bikin room itu pas tadi kita konvensional lihat Excel-nya ya. Tapi ketika sudah dieksekusi di software-nya sepertinya sederhana. Mungkin supaya lebih ahli dibarengi dengan latihan, mungkin nanti bisa terbiasa ya, Mas. Kalau sudah latihan terus kayak gitu. Iya, jadi itu kenapa kok munculnya teknologi itu kan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi kenapa kok software itu diciptakan ya karena itu. Jadi kita itu memang harus bangga ya saat ini sudah ada berbagai software ya untuk analisis. Bahkan ini ya, selalu update nih. Kalau dulu waktu saya jaman kuliah itu belum ada aplikasi-aplikasi yang baru itu. Jadi mungkin masih berfokus pada SPSS. Sedangkan saat ini kan sudah ada Fuse, Tata, Air Studio, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan ini, AMP ini. Jadi sudah ada ini. Jadi kalau, kenapa kok tadi saya memang mencontohkan dari segi Excel-nya? Karena memang supaya tahu dasarnya. Jadi dari mana asalnya itu kok tiba-tiba bisa muncul? Ya karena kalau kita hanya mengandalkan software, kita kan nanti ke depannya nggak akan tahu nih. Dari mana angka ini, gobot ini kok bisa muncul? Bagaimana langkahnya? Jadi cara manualnya tadi pakai rumus. Kita karenakan metrik. Tapi kalau untuk lebih mempersingkatnya, kita pakai Excel tadi. Sudah ada formatnya. Nanti format atau template dari saya juga bisa di-share. Untuk mencoba pakai Excel-nya. Kalau lebih mudah lagi ya pakai software SuperDigison itu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Sebetulnya untuk ANP ini sendiri, itu juga ada yang turunannya lagi. Sebelum NNP ya. Bukan turunan sih. Mungkin lebih ke kombinasi ya. Kalau mungkin rekan-rekan sekalian itu pernah melihat beberapa jurnal tentang ANP itu, di depan mungkin ada kata-kata FASI. Entah itu FASI AHP atau FASI ANP. Lalu bedanya apa dengan ANP yang biasa seperti ini? Kalau FASI itu dia lebih komprehensif analisisnya. Jadi lebih detail. Jadi ada beberapa langkah yang harus ditambahkan lagi kalau untuk FASI. hasilnya lebih komprehensif. Jadi tadi untuk contoh mendownload aplikasinya juga. Tadi ya di websitenya tadi yang sudah saya jelaskan tadi kan. Ada jurnalnya ini. International Journal of Analytics. Sampai dibikin jurnalnya. Saking banyaknya peminatnya. Jadi kalau coba saya lihat di Sekopus ya. Ini contoh publikasi di Sekopus 10 tahun terakhir tentang AHP. Contoh di sini. Yang membahas tentang analitik. hieratik prokses. Kalau kita lihat. Bahkan analisis ini sampai sekarang juga masih digunakan. Nanti kita lihat hasilnya. Sampai tahun yang terbaru masih juga banyak yang menggunakan AHP untuk menganalisisnya. Berarti analisis ini masih diterima di dunia ilmiah. Jadi ini contoh. Beberapa jurnal yang terbit di Sekopus yang membahas tentang AHP. Jadi apalagi saat ini kan juga kalau kita mau membuat karya ilmiah ya. Tugas akhir entah itu skripsi, tesis, atau disertasi kan. Ada syarat-syaratnya nih. Referensi harus yang terbaru. Referensi harus memasukkan beberapa jurnal internasional. Nah ini AHP, ANP juga sudah banyak ini yang menggunakan. Nah kalau kita lihat di sini. Ini ada nih 2020, 2019, 2018. Ini sampai ke bawah ini. Nah ini yang saya katakan tadi. Ada kata-kata Fazi. Fazi ini dia lebih komprehensif. Tapi kalau hanya AHP ya. Kalau HP. Coba kalau kita lihat dari ANP. Juga banyak juga. Oh belum muncul ya. Sebentar-sebentar. Nah ini saya ulang aja nih. Tadi yang saya mau melihat publikasi yang membahas AHP di jurnal Skopus. Jadi contohnya, saya mau nyari referensi jurnal yang ada di Skopus. Ini tentang, bisa masukin keywordnya, bisa masukin judulnya. Ini contoh analitik hierarki proses. Ini dari 10 tahun terakhir. Ini akan muncul dari 10 tahun terakhir jurnal-jurnal di Skopus. yang bisa dijadikan referensi. Jadi cari aja yang topiknya relevan ya dengan topik-topik yang akan dianalisis. Ini saya potong aja sampai di sini. Kalau kita urutkan dari tahun yang terbaru, ini dari 2020 itu masih ada. Nah coba kalau kita cari juga yang analitik network ya, ANP. Analitik network process. Ini akan muncul juga di berbagai penelitian yang menggunakan analisis ANP yang bisa dijadikan referensi. Jadi seperti yang saya katakan di awal, ketika memang ANP ini digunakan, itu tidak hanya berfokus kepada konsentrasi kebijakan ataupun perencanaan. Bisa juga ke yang lainnya. Jadi kalau kita lihat jurnalnya di sini, nanti tidak hanya di ekonomi. Coba kalau kita lihat ya, ini saya potong hasilnya. Ini yang 2020. Ada banyak yang menonton. Nah kalau kita lihat yang pertama ini, integrated model for adequate risk assessment using neural network and analytic hierarchy process. Ini kalau ini di Indonesia ya. Nah kalau ini ada juga. Ini aja juga tentang supplier sustainability. Ada juga di sini. Jadi tidak hanya dari ekonomi. Jadi dari bidang keahlian lainnya itu juga banyak. Bukannya tadi dikatakan termasuk dalam multi-kriteria Jason Mackie. Bisa dikombinasikan juga. Jadi selain penelitian kita menggunakan ANP atau HP, bisa digunakan dengan yang lain. Jadi contoh tadi SWOT. Kalau mungkin kita menggunakan SWOT, mungkin sudah terlalu banyak yang menggunakan SWOT. Mungkin sudah terlalu jadul. Nah biasanya kan itu membuat mahasiswa itu menjadi bingung. Lari aja ke sini, ke HP atau ANP. Atau kalau memang mau memaksakan pakai SWOT, ditambah aja. Jadi hasil dari matrik SWOT-nya itu, kan kalau kita pakai SWOT kan ada beberapa strategi ya di matriknya itu. Kita masukkan ke HP. Nanti dari strategi di matrik itu mana yang paling prioritas? Biar penelitiannya lebih komprehensif. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Sampai di sini sebelum kita nanti masuk ke prakteknya. Atau mungkin ANU apa yang belum bisa install? Oke baik, bagi teman-teman yang di Zoom apakah ada kendala dalam penginstalan software Super Decision ini? Kemarin itu kalau tidak salah, Mas Jundi ya sempat ada trouble. Apakah sudah bisa Mas Jundi? Jadi kalau tidak bisa terinstall, mungkin ini ya, coba pilih yang versi low, jangan yang high. Itu yang pertama. Atau mungkin ini, laptop-nya di-uninstall dulu, semadapnya. Jangan dijual, Pak. Semadapnya di-uninstall dulu. Pak Zul, itu kan expired-nya cuma April 2022. Terus nanti kalau sampai April 2022 kita dapat lagi atau update aja, atau di-uninstall dulu, nginstall ulang. Jadi gini, Bu, kalau aplikasinya sudah expired, kalau kita buka, nanti kan dia akan muncul. Aplikasi ini sudah expired. Nanti kita disuruh memasukkan serial number ulang. Kita tinggal login saja pakai akun kita di website tadi. Nanti di bagian menu ke bawah, kalau ada sudah keterangan expired, ada menu kecil biasanya, Bu. Update this application. Kita klik nanti dapat serial number baru. dimasukkan ke aplikasi yang expired tadi. Jadi, tidak perlu install ulang. Tinggal kita masukkan serial number yang ada di akun kita. Jadi, makanya kenapa kok kemarin saya menyuruh peserta untuk memiliki akun masing-masing, kegunaannya untuk itu. Supaya aplikasinya berkelanjutan. Ketika nanti sudah expired. Begitu, Bu Santi. Kalau nanti belum ada yang belum bisa install, mungkin bisa menghubungi panitia. Jadi, nanti bisa kita lihat apa yang menjadi penyebab tidak bisa install. Mungkin itu. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan ya. Kemudian juga teman-teman sepertinya sudah menginstall semua. Lantulah berarti lancar. Mungkin habis ini kita klik dulu, teman-teman. Sekitar 12.30. Nanti kita lanjutkan kembali. Jadi, nanti prakteknya, Mas Dan? Iya, di sini kita praktek. 12.30 nanti kita langsung praktek ke aplikasinya. Jadi, untuk teman-teman yang belum makan, kemudian nanti sholat juga, kita istirahat dulu ya. Kita balik lagi 12.30. Terima kasih, teman-teman. Ini teman-teman, di sini kita langsung praktek ya. Nanti akan dipandu oleh Mas Fauzul. Bagi teman-teman yang menggunakan untuk on camera, ayo kita on camera bareng-bareng. Sebab di jam 1 itu sebenarnya jam-jam rawan. Apalagi di rumah yang di rumah. Jam-jam rawan dipakai buat terbahan, dipakai buat tiduran. Jadi, supaya seger, kita on game. Fokus kita on game. Halo Mas Fauzul, sudah bisa bergabung Mas? Ya, sudah. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin waktu dan layar langsung. Silahkan ya Mas. Munggu Mas. Baik, terima kasih atas waktunya moderator, rekan-rekan sekalian. Jadi, tadi kita sudah rehat sejenak ya setelah memahami konsep dasar dari ANP. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, jadi ANP itu adalah multi-decision, multi-kriteria decision making ya, MCDM. Jadi, untuk membuat keputusan atau merumuskan sebuah kebijakan di berbagai bidang bisa digunakan. Nah, jadi yang telah saya sampaikan di awal itu adalah konsep dasarnya. Jadi, bagaimana kita membuat suatu penelitian dengan menggunakan analisis ANP, bagaimana prosedurnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jauhnya, jadi pada kesempatan kali ini, mungkin kita akan praktek ya, bagaimana menggunakan super decision secara langsung. Nanti teman-teman yang bergabung bisa untuk mempraktekan secara langsung. Jadi, yang kemarin telah menginstall aplikasinya, bisa dibuka nanti untuk kita praktek secara langsung. Jadi, terserah nanti mau mengikuti model yang saya contohkan atau belajar untuk membuat model sendiri juga enggak apa-apa. Tapi yang penting, inti dari praktek ini adalah bisa mengoperasikan dari awal sampai akhir. Nah, jadi saya share screen kembali. Nah, seperti yang dikatakan moderator tadi, jam 1 itu adalah jam rawan kantung. Apalagi yang sudah rehat, sudah makan, perut kenyang, kantung pun datang. Jadi, tidak bisa dipunggih. Cuma, ya, kalau orang belajar itu, jangan sepaneng, tetapi diresapi. Nah, seperti itu. Kalau sepaneng, biasanya malah enggak masuk. Jadi, yang penting diresapi. Atau ini kan juga online ya, pasti ada yang juga sambil bersantai dan lain sebagainya. Asalkan tetap bisa mengikuti dan bisa ini ya, memahami. Nah, kalau kita bahas lagi terkait dengan Super Decision yang telah saya jelaskan di awal, ada dua versi. Versi 2 atau versi, dan satunya versi 3. Sebetulnya, apa sih bedanya? Enggak ada bedanya. Cuma tampilan sebetulnya. Intinya sama. Alur langkahnya juga sama. Cuma tampilannya memang agak sedikit berbeda. Jadi, kalau kita sebagai orang yang update kan pasti lebih menggunakan aplikasi yang terkini ya. Makanya kemarin kenapa saya memberikan arahan dan panduan untuk mendownload dan menginstall yang versi 3, karena ini memang yang terbaru. Setelah terinstall seperti yang dicontohkan di panduan, kemudian kita bisa mengoperasikannya. Jadi, tinggal kita buka saja aplikasinya. Kalau sudah kelihatan, tampilan awalnya seperti ini. Dan kalau di awal tadi saya mencontohkan beberapa contoh model yang ada di ANP lewat websitenya langsung di Super Decision. Di aplikasinya ini sendiri sebetulnya, Super Decision ini juga menyediakan berbagai sampel modelnya. Jadi, kalau kita lihat di sini, di bagian menu. Ini kan di dashboard menunya di sini. Dia kan ada empat nih. File, Design, Computation, kemudian Help. Nah, di bagian menu Help ini kita bisa melihat ada yang namanya submenu dari sampel model. Kalau kita klik di sini, dia akan muncul pilihan model yang ingin kita lihat. Contoh modelnya. Ini ada contoh model AHP. Ada contoh model ANP. Ada contoh model ANP versi BOCR. Jadi, kalau kita contoh model ANP, kita klik. Ada banyak di sini. Kalau yang mungkin agak sesuai dengan bidang ilmu orang ekonomi, kita cari saja yang kira-kira sesuai. Di sini ada contoh nih, Predicting US Economy tahun 2021. Kita klik. Kita open. Nah, dia akan muncul. Ini model sampel yang diberikan oleh ANP. Supaya tampilannya lebih besar. Di sini ada menu ya. Tanda di sebelah kiri atas ini ada seperti tanda menu mata ini. Kita klik saja. Nah, dia akan kelihatan besar seperti ini. Kalau kita lihat modelnya di sini. Kita lihat di sini. Ini modelnya adalah model secara umum. Jadi, model timbal balik secara umum. Kalau saya terangkan yang di awal kan ada empat tadi. Hierarki, holarki, kemudian BOCR, dan terakhir umum. Ini yang model seperti ini. Ini ada beberapa aspek. Ada beberapa kluster ya. Ada kluster yang pertama itu primary factor. Kemudian kluster yang kedua itu ada aggregate demand factor. Ketiga, keempat, dan alternatifnya adalah yang nomor lima. Alternatif ini adalah tujuan akhirnya. Jadi, tujuan akhir. Jadi, untuk memprediksinya ini berapa. Ini kalau ini bulan. Tujuan akhirnya di alternatif ini. Ini contoh untuk yang model jaringan umum. Coba kalau kita lihat yang BOCR ya. Sample model kita lihat. Ini yang relocation of corporate. Nah, coba kalau kita lihat. Dia akan muncul model. Contoh model dari BOCR. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini coba yang model lain. Ini masih sederhana. Nah, coba yang BOCR yang lainnya. Social Security. Nah, jadi di aplikasi Superdigison sendiri itu, dia menyediakan berbagai contoh model. Jadi, kita tidak hanya berpaku pada satu model. Itu kelebihan ANP ya. Lebih kompleks. Kalau AHP kan kita hanya hirat jaringan. Model jaringannya itu hanya hirat. Kalau ANP banyak seperti ini. Nah, kemudian kalau sebelum masuk ke sini lagi, sebetulnya ada. Kalau teman-teman itu ingin mempelajari ANP atau AHP lebih dalam, itu kita bisa kok mendownload langsung bukunya ya. Yang karangan langsung dari saatinya. Jadi, tapi bukunya memang, karena buku internasional ya, bahasa Inggris. download saja di website-nya Lipkin ya di sini. Kita klik. Di sini, nah, kita klik saja saat ini. Saya klik judulnya, saya klik pengarangannya. Saya bisa lihat di sini. Dia akan bisa berbagi buku pengarangannya saat ini. Ini banyak sekali. Ini ada AHP tahun 1980. Ada juga yang ANP. Kalau ANP yang terbaru ini ada yang tahun 2006. Contoh saya ingin download inilah. Yang ANP tahun 2006. Ini first edition ya. Berarti ini edisi pertama, 2006. Ini di sebelah kanan. Di sini kan ada nih. Jadi, kalau kita lihat extension-nya ya. Di sini itu adalah format filenya. Jadi, kalau format filenya yang mudah dan bisa dibaca, kita cari aja yang PDF nih. Adalah yang decision-making with the analytic network process ini. Dia sudah PDF nih. Kita pilih saja. Ini ada 1 sampai 5. Coba kita pilih salah satu nih. Contoh yang nomor 1. Kita new tab. Nah, di sini ada pilihan get nih. Kita get saja. Nanti akan mendownload. Ini masih proses. Nah, dia akan matematis mendownload. Itu kalau ANP. Kalau HP gimana? Ada nih. HP yang dibawa nih. Di analytic hierarchy process. Tinggal di klik aja. Ini juga udah PDF kan. Tinggal di klik download gitu. Sudah. Sudah bisa nanti. Jadi, nah ini sudah berhasil di download. Kalau kita buka, lumayan tebal bukunya. 282 nih. Di sini, kalau kita lihat daftar isinya nih. Di sini ada berbagai analisis yang lebih mendalam. Dari saat ini. Jadi, ada beberapa chapter di sini. Ada banyak chapter ya. Sampai 13 chapter. Ini adalah berbagai contoh model. Contoh model dari ANP. Dan bagaimana pembahasan secara mendalam. Kalau ingin mempelajari lebih mendalam di situ. Kemudian untuk sebelum kita memasukkan model. Tadi sudah saya jelaskan ada salah satu cara untuk acuan dasar dalam membuat model. Jadi, kita bisa membuat kajian literatur. Jadi, untuk kajian literatur sendiri. Rekan-rekan bisa menggunakan jurnal. Baik nasional ataupun internasional. Kalau seumpama ingin yang simple. Kita tinggal masuk saja di Google Scholar. Kemudian kita ketik saja kata kuncinya. Analisis ANP. Dia akan muncul. Berbagai analisis ANP. Kalau mau lebih spesifik lagi. Mau bidang apa. Masukkan saja analisis ANP. UMKM. Dia akan ada berbagai contohnya. Ini contoh di salah satu. Jadi, kita cari saja beberapa referensi yang relevan dengan topik kita. Kemudian nanti kita cari celahnya. Jadi, beberapa penelitian terdahulu itu modelnya bagaimana. Kemudian kita cari celah. Entah kita mau menambah aspeknya. Atau mengurangi. Atau mengkombine. Jadi, terserah. Asalkan itu sesuai dengan topik yang ingin diban. Nah, ini saya contoh. Strategi peningkatan target wajib pajak bagi UMKM. Atau ini saja yang lebih mengenai. Analisis penantuan strategi pemasaran produk menggunakan ANP pada kerajinan gerabah. Ini coba. Ini. Nah, ini. Ini tadi wajib pajak. Jadi, kalau kita coba lihat di sini. Dia modelnya seperti ini. Ini adalah model secara umum. Model secara umum. Ini model yang keempat. Model jaringan yang keempat. Coba kalau kita lihat yang lain. Yang aplikasi pengumpulan kinerja UMKM. Berbasis ekonomi lokal pada UMKM. Copy. Pengembangan berbasis ekonomi lokal pada UMKM. Copy. Ini coba prioritas dan pengembangan UMKM. Nah, ini tuh deh. Ini yang kesintra kerajinan tadi. Coba kita lihat modelnya. Dia pakai ANP juga. Tapi, nah modelnya seperti ini. Dia juga pakai model secara umum ini kalau nggak salah. Iya, dia secara umum. Karena dia nggak mencantumkan goal-nya. Jadi, dia secara umum. Timbal balik secara umum. Di sini ada berbagai aspek. Kalau untuk pengembangan kerajinan ya. Ada managerial capabilities. Kemudian ada customer linking capabilities. Reputational asset. Dan satunya human resource asset. Nah, di sini. Jadi, di sini sudah kelihatan. Ini ada berapa kluster. Tinggal kita hitung aja. Ini satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh ya. Tujuh kluster. Di masing-masing kluster dia punya node atau elemen yang sama. Masing-masing kluster ada tiga. Nah, ini terserah ya dari mau dibuat berapa. Cuma dia intinya di tujuan akhirnya, di alternatifnya dia adalah stability, expansion, retracement. Nah, untuk mengembangkan UMKM itu, apakah dia harus menggunakan strategi stability, apakah strategi expense. Ini expensive ya. Apakah retracement. Dan nanti hasil endingnya, bobotnya adalah di sini. Mana yang akan dipilih alternatifnya. Oke, itu. Ini untuk yang modal nasional. Kalau kita ingin mencari internasional, bisa kita langsung ke Skopus ya. Di Skopus, itu kita bisa menggunakan website-nya Science Direct. Ini kita bisa artikel yang sesuai. Nah, kalau kita buka Science Direct di sini, kita ketikkan kata kuncinya. Menelitik. Network. Proses. Di sini, jurnal-jurnal yang Skopus ya. Ini publikasi dari Elsevier. Ada berbagai jurnal yang menganalisis menggunakan ANP. Contohnya, kita mau spesifikan lagi ke subjek areanya. Contoh, kita mau ke khusus ekonomi saja. Di sini, social science maksudnya. Atau coba ke pertanian. Jadi, khusus ANP di pertanian. Kita spesifikan yang lebih terbaru, yang 2021. Nah, di sini. Multifunctional Protection Force Management, Digital Support, Modal Using, Global Sanctity. Ini kombinasi ya, ANP dan GSA kalau di sini. Ada banyak. Jadi, tergantung nanti mau yang seperti apa. Nah, kalau saya contohkan lagi ada artikel internasional, itu juga ada yang. Ini kalau ini pariwisata, ini juga Skopus nih. Analytic Network Process, Based Special Decision Support System, SDS for Sustainable Tourism Planning. Nah, ini dia mau membuat suatu perencanaan pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan ANP. Coba kita lihat modelnya. Dia pakai model seperti apa. Nah, ini sepertinya juga model umum. Jadi, model yang dipilih adalah yang seperti ini. Nah, ini adalah pilihan mau pakai model seperti apa. Pada kesempatan kali ini, nanti kita akan coba mempraktekan model yang secara hirarki dulu ya. Kita praktekan, kita mau membuat model yang hirarki. Seperti yang saya masukkan di PPT untuk yang pengembangan karika tadi. Jadi, kalau kita lihat di sini, dia ada empat hirarki di contoh saya ini. Ini nanti coba kita buat model dan questionernya. Nah, untuk yang pertama itu adalah kita membuat klusternya di sini. Strategi peningkatan daya saing, karika. Kita masuk ke support decision-nya. Coba saya ulang dari awal support decision-nya. Nah, kalau kita sudah membuka, tinggal kita gambar saja. Jadi, tampilan awalnya seperti ini. Kita pertama pastikan harus masuk di menu networking yang warna biru. Nanti kan ada tiga langkahan. Yang pertama itu networking. Kita membuat modelnya dulu. Di sini ada tanda plus. Kita tinggal klik saja, tanda plus. Kita masukkan kluster pertama. Tadi kan tujuan nih. Kita masukkan tujuan. Tulis saja tujuan atau goal. Terserah ya. Oke. Add more ya. Karena kita mau membuat berapa kluster tadi. Empat. Pertama tujuan. Kemudian kita lanjut lagi. Di bagian kluster faktor. Oke. Kita buat. Di sini faktor. Kita add more lagi. Jadi, kalau kita mau berhenti, kita pilih save. Kalau mau lanjut lagi, kita pilih add more. Karena kita mau membuat empat, kita add more saja. Tujuan, faktor. Kemudian ada masalah. Kita masukkan nih. Masalah. Add more yang terakhir adalah strategi atau solusi. Oke, strategi. Kemudian kita save. Nah, kita sudah membuat empat model. Empat kluster. Ini kalau agak sulit, kita klik saja yang tanda mata. Ini untuk lebih besar ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini. Di setiap kluster itu kan ada node atau elemennya ya. Di PPT saya di sini. Ini kluster tujuan. Dia punya satu node nih. Node-nya adalah goal tujuan utamanya. Yaitu strategi peningkatan daya saing karita. Kita masukkan saja di sini. Di bagian kluster tujuan. Ada yang namanya di sini. Di bagian header. Footer-nya di sini ya. Di bagian bawah ini. Kita klik add node. Nah, kita masukkan di sini. Strategi peningkatan daya saing karita. Kemudian kita add more. Nah, terus cancel. Dia sudah masuk nih. Di dalam kluster tujuan itu ada satu elemen. Elemen atau tujuan akhirnya. Tujuan akhir dari penelitian kita. Strategi peningkatan daya saing. UMKM karita. Kemudian kalau sudah kita buat. Kita minimize saja nih. Kita klik nih tanda sebelah kiri bawah ini. Kita klik nah. Supaya lebih ngirit tampilannya. Kemudian kita lanjutkan nih. Di bagian faktor. Di bagian faktor tadi ada berapa ini. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat node atau empat elemen. Kita klik saja add node. Yang pertama adalah SDA dan lingkungan. Kita klik di sini SDA dan lingkungan. Yang empat. Kita jangan save. Kalau save hanya berhenti. Kita add more saja. Yang kedua, elemen di bagian faktor adalah teknologi. Kita ketik di sini teknologi. Dan kita add more lagi. Yang selanjutnya itu adalah elemen jumlah pembeli dan pertumbuhan pembelian. Jumlah dan pertumbuhan pembelian. Jumlah dan pertumbuhan pembelian. Kemudian kita satu lagi add more. Yang terakhir adalah petani mitra. Karena UMKM karika. Olahan karika ini kan dia otomatis punya mitranya petani ya. Sebagai penghasil karikanya. UMKMnya kan dia pengolahan pasca panennya. Pasti dia punya namanya petani mitra. Bisa kita jadikan faktor yang dapat memaruhi daya saingnya. Kemudian kita cancel. Sudah ya di bagian faktor. Kita minimize. Bisa kita lanjutkan lagi ke bagian strategi. Jadi di setiap klaster ini, empat klaster ini harus terisi masing-masing di setiap notenya. Seperti yang sudah kita buat modelnya. Jadi model ini dari mana? Dari yang saya katakan awal tadi. Bisa kajian literatur, bisa in-depth interview, bisa FGD, bisa lain sebagainya. Yang penting sesuai dengan kaedah ilmiah dalam pengumpulan data. Observasi juga bisa. Kemudian tadi sudah di elemen faktor. Kita masukkan note atau elemen di bagian strategi. Kita klik add note di sini. Di bagian sebelum strategi masalah dulu ini kebalik. Jadi di bagian masalah dulu. Kita klik add note. Di sini kita memasukkan yang pertama itu adalah di bagian masalah karyawan kurang inisiatif dan sudah jenuh. Oke, kita klikkan. Add note minimnya inisiatif karyawan. Jadi kalau untuk memasukkan nama-nama note-nya itu tidak perlu secara panjang, bisa inisialnya atau bisa singkatannya saja. Karena kan untuk secara panjang dan secara mendalamnya kan nanti kita bahas di bagian hasil. Setelah kita interpretasikan hasilnya. Ini inisiatif karyawan. Kita add more. Ada lagi jenis produk berkurang. Mungkin ini minimnya harga yang lebih tinggi. Oke, di sini. Kita lanjut lagi. Ada serangan hama dan anomali iklim. Ini mungkin permasalahan yang dihadapi petani mitranya ini. Serangan hama dan iklim. Kita lanjut lagi di infrastruktur. Infrastruktur kurang. Kita add more. Sudah semuanya kita cancel. Kita tutup. Masalah sudah clear. Kita minimize. Kita lanjutkan. Pengisian elemen di bagian strategi. Di bagian strategi. Inilah nanti strategi yang akan diterapkan. Dari strategi ini ada lima elemen. Inilah gunanya ANP. Jadi dari lima ini, manakah yang harus diprioritaskan? Yang harus didahulukan. Kalau seumpama adalah ada keterbatasan anggaran, keterbatasan lain sebagainya. Itu kan harus yang didahulukan yang mana prioritasnya. Tidak semuanya dijalankan secara serempak. Kalau ada keterbatasan-keterbatasan. Itulah gunanya ANP. Yang pertama untuk elemen dari strategi adalah menyediakan produk sesuai demand. Jadi produk sesuai demand. Ekonomi banget ya. Supaya laku di pasaran. Produk sesuai demand. Kita lanjut. Ada namanya training and gathering. Training dan gathering. Kemudian ada yang namanya strategi lain. Smart promotion atau smart marketing atau marketing innovation. Terserah ini. Jadi intinya sama-sama berkaitan dengan promosi pemasaran. Kita lanjut lagi. Ada produksi sesuai prosedur. Produksi sesuai prosedur. Kemudian ada lagi strategi efisiensi biaya. Ini semua dari elemen di setiap klusternya sudah terisi. Kalau kita jabarkan. Kita lihat nih. Apakah dia sudah sesuai. Dia akan memodainya seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini. Yang kita ini yang namanya membangun atau mengkonstruk model ya. Konstruksi model ya. Sudah selesai sampai di sini. Kita membuat model bagaimana strategi peningkatan daerah saing UMK-MKRK dengan menggunakan empat hirarki atau empat plaster. Nah di sini. Bedanya dengan yang model lain. Kalau di hirarki otomatis kan biasanya goal atau tujuannya dia muncul. Diterlihat nih. Kemudian kalau sudah sesuai. Semua sudah di input dan sudah sesuai dengan model. Bisa kita hubungkan. Jadi kita membuat hubungan. Kita membuat networknya. Dengan cara kita hubungkan dari atas ke bawah dulu. Dari yang pertama tujuan ya. Jadi sebelum kita menghubungkan. Kita klik dulu. Di sini ada menu sebelah kiri atas. Itu ada menu yang di sini make or show connection ya. Kita klik sampai aktif warna biru seperti ini. Kemudian kita klik kiri. Mana yang akan dihubungkan nih. Jadi kita menghubungkan strategi dengan faktor. Kita hubungkan satu-satu nih dari strategi. Kita klik kiri strategi muncul warna biru. Kemudian kita klik kanan. Ini hubungan strategi dengan SDA. Klik kanan lagi di bawahnya. Klik kanan lagi sampai warnanya merah semua. Berarti end node di bagian tujuan ini sudah terhubung ke semua end node di bagian faktor. Oke selesai. Sudah muncul panahnya. Apakah modelnya harus seperti ini? Tidak. Ini kalau kita mau geser bentuk hierarki juga bisa. Nah cuma kan karena keterbatasan tampilan kita bikin horizontal dulu daripada vertikal nanti gak nyupuk. Oke. Setelah tujuan dan faktor terhubung kita hubungkan lagi nih faktor ke masalah. Jadi jangan lupa ketika kita mau membuat hubungan itu jangan sampai yang tidak ada hubungannya dihubungkan. Maka dari itu harus ada kehati-hatian dalam membuat model. Coba kita cek di sini. Nah ternyata di sini itu tidak semua faktor itu terhubung ke masalah. Kalau kita lihat di sini permasalahan di bagian SDA dan lingkungan itu hanya ada dua. Di sini ada kaitannya dengan masalah jenis produk yang berkurang dan serangan hama. Nah berarti kita hanya menghubungkan elemen faktor bagian SDA dan lingkungan itu dengan elemen masalah jenis produk dan serangan hama yang lainnya tidak dihubungkan. Nah seperti itu. Jadi yang hanya ada hubungannya. Jangan sampai yang gak ada hubungannya dihubungkan. Jadi yang gak berhubungan dihubung-hubungkan. Siapa yang suka mengadang-gadang. Jadi di sini. Karena kan harus inline ya. Harus sesuai ya. Masa gak ada kaitannya, gak ada hubungannya dihubungkan. Apalagi yang gak ada masalah tapi dibikin-bikin masalah. Jadi sesuai aja yang di lapangan. Kita kan sudah observasi. Sebelum user model kan sudah ke lapangan. Sudah tahu di bagian faktor ini masalahnya apa. Faktor ini masalahnya apa. Jadi tidak harus semuanya terhubung. Jadi yang ada kaitannya saja. Tadi SDA dan lingkungan. Permasalahnya adalah jenis produk yang berkurang dan serangan hama. Tadi produk yang berkurang. Bentar, kayaknya belum. Ini produk yang berkurang. Belum muncul nilai-nya. Produk yang berkurang. Tadi ternyata belum dibuat ini produk. Tadi untuk permasalahan SDA adalah produk yang berkurang dan serangan hama. Kita klik SDA, klik kiri, klik kiri sampai warna biru. Kemudian kita klik kanan, serangan hama. Klik kiri, klik kanan, serangan hama. Oh ini belum aktif. Jadi kalau yang di atas kiri ini belum aktif, ini belum bisa dihubungkan. Makanya diaktifkan dulu nih, sampai warna biru. Nah kalau sudah biru, baru. Klik kiri SDA, klik kanan, serangan hama. Terus sama modal, eh produk. Serangan sama produk. Nah udah. Oke, ini SDA, sudah terhubung dengan serangan hama dan produk. Kemudian kita lihat lagi nih. Teknologi masalahnya apa? Ternyata ada tiga di sini. Permasalahan dari teknologi ini. Karyawan yang kurang inisiatif, harga yang lebih tinggi, dan infrastruktur yang kurang. Dia memiliki tiga hubungan. Kita hubungkan saja nih, teknologi dengan minimnya inisiatif. Kemudian harga lebih tinggi. Ya tadi harga lebih tinggi, sama satunya infrastruktur. Harga lebih tinggi, satunya infrastruktur. Oke. Kita lanjutkan lagi nih. Elemen, faktor, bagian jumlah. Bagian jumlah pembelian ya. Masalahnya apa nih? Jumlah pembelian di sini ternyata ada dua permasalahan. Jadi ada jenis produk berkurang, harga lebih tinggi. Oke. Kita masukkan. Harga lebih tinggi, produk berkurang. Oke. Tinggal satu lagi nih. Petani mitra, masalahnya apa? Kita lihat di model kita. Ada permasalahan jenis produk dan serangan hama. Jadi serangan hama dan produk yang berkurang. Sudah ya. Jadi faktor dan masalah sudah terhubung nih. Panahnya sudah muncul. Oke. Sampai di sini, bisa kita lihat nih. Di ANP itu, panah feedbacknya itu tidak harus di semua klaster. Kalau kita lihat di sini, hubungan antara tujuan faktor dan masalah, dia hubungannya baru hierarki. Karena panahnya hanya baru ke bawah. Nah, baru yang hubungan masalah dan strategi inilah nanti yang akan menunjukkan ANP. Karena dia ada hubungan panah ke atas juga. Oke. Setelah kita menghubungkan faktor dan juga masalah, kita menghubungkan masalah dengan strategi. Kalau kita lihat di sini. Ini strategi di, semuanya tergabung ya. Kalau kita lihat di sini, elemen atau note di bagian masalah semua terhubung ke strategi. Berarti kita hubungkan semua nih. Kita klik kiri. Ntar kita geser dulu dari yang paling atas. Ini. Kita hubungkan ke semua. elemen di bagian strategi. Bawahnya juga. Kita hubungkan. Sampai semua terhubung. Nah, setelah semuanya terhubung. Kalau kita lihat di sini kan semuanya sudah merah nih. Sudah merah semua. Nah, kalau semua sudah merah, berarti semua sudah terhubung. Coba kita cek lagi. Oh, ini ada yang belum. Intinya, kalau sudah terhubung itu warnanya merah. Di bagian yang dihubungkan. Oke, ini sudah terhubung semua ya. Kalau kita cek di sini. Satu-satu ini sudah terhubung ke strategi semua. Ini kayaknya salah ya. Startegi. Strategi ya. Bukan startegi. Strategi ini. Kita bisa edit. Kalau ada kesalahan. Coba kita lihat di sini. Di modelnya kita tadi. Oke. Jadi semua sudah. Nah, di sinilah baru AMP berkontribusi ya. Jadi kalau kita lihat di sini. AMP akan berperang untuk membalikan feedback. Jadi kalau model yang kita buat pertama ini. Karena panahnya dia adalah dari atas ke bawah. Berarti ini adalah hubungan top-down. Belum ada feedbacknya. Kita bikin feedback hubungan menjadi bottom-up. Karena dari bawah ke atas. Kita lihat di sini. Dari strategi. Oh, ini ada satu lagi yang belum hubungkan. Ternyata faktor itu dia memiliki hubungan juga dengan strategi langsung. Ini ada panah di tengah ini. Panah di tengah inilah yang menghubungkan antara faktor dengan strategi. Berarti kita juga harus menghubungkan faktor dengan strategi secara langsung. Oke. Kita klik faktor di sini. Kita hubungkan dengan strategi langsung. Di kanan. Semua ya. Nah. Karena kalau kita lihat modelnya di sini. Dia akan menghubung semua ya. Panahnya ini. Jadi semua elemen faktor terhubung ke semua elemen strategi. Kemudian teknologi. Kita hubungkan ke semuanya. Kita hubungkan lagi. Tani mitra juga. Kita hubungkan. Jadi ternyata strategi yang ada itu akan dapat mengembangkan semua faktor. Berhubungan dengan semua faktornya. Nah. Kalau kita geser. Coba geser ke sini. Dia akan terhubung. Nah. Ada hubungannya. Terserah mau dipindah-pindah model seperti apa. Terserah ya. Ini juga bisa dimunculkan di bodi hasil penelitian. Tinggal di screenshot bisa. Setelah ini kan yang saya katakan tadi. Panahnya baru satu arah. Dia belum ada feedbacknya. Belum ada networknya. Maka kita bikin feedbacknya. Kita lihat modelnya. Ternyata yang ada hubungan feedback atau berkebalikan itu adalah di bagian strategi dan masalah. Dia ini ada panah ke atas kan dari strategi ke masalah. Ini kita hubungkan. Ini semua strategi memiliki hubungan bottom-up ke masalah. Jadi kebalikannya. Kita klik strategi. Pertama ya. Elemen pertama. Produk. Klik kiri. Kemudian klik kanan. Elemennya semua. Klik sampai merah semua. Nah. Kalau kita sudah menghubungkan kebalikannya. Maka akan panahnya akan tambah. Jadi panahnya akan dua sisi. Atas bawah. Kalau tadi kan hanya satu. Jadi kalau ini soalnya saya hilangkan ya. Apa hubungannya? Dia kan satu. Hanya masalah ke strategi. Tapi kalau saya tambah strategi ke masalah. Bater maaf. Panahnya akan jadi dua. Nah inilah yang dinamakan dengan network atau feedback. Dari analisis ANP. Kita hubungkan semua strategi selanjutnya. Bagian training. Ini semua sudah terhubung. Nah kalau kita lihat di sini ternyata modelnya ini adalah model ANP jaringan hirarki yang memiliki feedback atau networknya. Bottom up-nya itu hanya dari strategi ke masalah. Nah seperti model ini. Nah ini sudah bisa dikatakan ANP. Karena sudah ada feedbacknya. Lain halnya ketika di sini belum ada feedbacknya. Panahnya hanya dari atas ke bawah. Belum bisa dikatakan ANP. Baru adalah model AHP. Nah itu. Jadi dari sini sudah terlihat ya bedanya AHP dan ANP. Kenapa? Makanya ANP itu dikatakan lebih akurat. Dia lebih detil. Karena dia tidak hanya mendasarkan pada satu analisis, satu sintesis. Tapi dia membolak-balikkan. Jadi supaya lebih akurat. Jadi sampai di sini. Ketika model sudah dihubungkan semua. Di sinilah baru kita bisa membuat fusioner. Jadi terkadang ada juga nih sebelum kita membuat model. Kita membuat fusioner dulu. Berdasarkan model awal seperti ini. Baru kita buat fusioner. Cuma yang kelemahnya agak sulit. Kan di sini kita akan binyum. Ini hubungan atau perbandingan antar faktor. Oke kalau antar faktor sudah bisa. Tapi kalau faktor kemasalah. Faktor kemasalah kan dia panahnya enggak semuanya. Makanya kita lebih baik menggambarnya. Terlebih dahulu di ANP. Baru kita membuat modelnya. Begitu. Jadi setelah model semua dihubungkan. Baru kita membuat fusionernya. Kita klik judgment. Di sini kita pilih node-nya. Ada menu node ini di sebelah kiri. Kemudian di bagian di bawah choose node-nya. Ini kita pilih dari atas dulu nih. Yang dari atas kan kita tadi adalah strategi. Kita pilih strategi dulu. Terus hubungan strategi dengan apa yang pertama. Strategi dengan faktor. Jadi tujuan dengan faktor dulu nih. Berarti di choose cluster-nya kita pilih yang faktor. Nah di sini. Berarti ini adalah fusioner pertama yang akan kita buat. Jadi hasil dari fusioner nanti. Angkanya yang akan kita masukkan di sini. Makanya kenapa kita membuat model dulu di ANP. Supaya fusioner yang kita sebar itu sesuai dengan kebutuhan data yang ada di super decision ini. Kalau kita membuat secara manual. Kalau sudah memang paham gak apa-apa. Tapi kalau belum paham kan alangkah lebih baiknya. Kita berbasis berdasarkan pada super decision ini. Tinggal kita buat saja fusionernya. Jadi tadi ya pakai fusioner yang secara formal dulu ya. Kalau yang saya kasihkan fusioner yang kedua. Ini kan fusioner secara alternatif ya. Secara gampangnya. Dan ini juga yang sering dapat digunakan dengan cara luring. Eh kok luring? Daring. Jadi bisa dibuat ke geledok nih. Geledoknya bentuknya seperti ini. Tinggal kita share aja nih. Pak model kira-kira untuk mengembangkan strategi karika itu skornya berapa nih? Kalau 1 sampai 9. Semakin besar skornya berarti semakin penting. Nah dari situ baru kita nanti masukkan secara manual di fusioner yang kita buat. Karena kan kalau fusioner seperti ini kita buat Google Doc agak sulit. Maka ada bentuk dari sederhananya. Dan bentuk sederhana ini juga gak main-main ya. Ini juga yang merekomendasikan adalah dari saatnya sendiri. Jadi ini bukan modifikasi dari peneliti itu. Saat ini bukan. Dia ini rekomendasi sendiri dari saat ini juga. Yang fusioner alternatifnya. Cuma fusioner awalnya secara formalnya memang seperti ini. Tinggal kita buat saja nih fusionernya. Tadi kan. Jadi saya bikin new. Masuk loading. Kita hapus di sini. Nah ini yang akan kita tentukan. Kita mau pakai skor semua dimasukkan. Ganjil genap atau hanya ganjilnya saja. Kalau memang untuk efisiensi dan beberapa penelitian yang sudah-sudah itu memang ada dua versi. Terkadang saya sendiri juga pakai yang simple. Jadi yang genap ini tidak saya masukkan. Karena kalau kita masukkan semua, 9 ke kiri, 9 ke kanan, 18 kolom. Biasanya satu lembar. Satu lembar ini mikrosop ini tidak cukup ya. Satu lembar buatnya. Jadi kita buat saja yang genap. Ini yang ganjil saya hapus. Nah jadi ini juga. Oke. Nah sebelum kita masukkan, kita kasih dulu keterangan di sini. Perbandingan. Oke. Antar kriteria faktor. Atau bisa jadi antarelemen dalam kluster faktor. Nah jadi kita membandingkan dulu nih. Jadi untuk mendapatkan strategi daya saing itu, elemen mana sih yang harus diprioritaskan dari eko elemen? Faktor mana sih yang harus diprioritaskan? Yang paling berperan itu untuk meningkatkan daya saing UMKM karika ini faktor mana sih? Nah makanya kan kita bandingkan. Ada empat ini. Kita lihat saja superdigisonnya di sini. Pertama, jadi kita di sebelah kiri. Yang biru ini kita masukkan. Jadi kan di sebelah kanan nanti yang merah. Jadi kolom sebelah kiri, yang sebelah kiri ini kita ambil dari superdigison yang warna biru. Ini saya kasih saja warna biru. Warna biru. Terus yang sini saya kasih warna merah seperti yang ada di superdigison. Nah, oke. Tinggal kita masukkan aja nih. Yang pertama adalah jumlah dan pertumbuhan pembelian. Oke. Kita masukkan di sini. Jumlah dan pertumbuhan pembelian. Jumlah dan pertumbuhan pembelian. Nanti yang kalau ada yang kesulitan di tengah jalan atau bingung bisa ditanyakan. Jadi kita ngalir saja supaya nanti kalau sudah sampai jauh tidak bingung. Oke. Yang kedua adalah sama ya. Ini sama sampai ketiga. Masih jumlah dan pertumbuhan pembelian. Tinggal kita kopas saja. Di sini ada berapa baris nih? Disuperdigison. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam baris nih. Berarti kita butuh puisonnya enam baris. Ada lingkungan. Oke. 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 Ini sebelah kiri sudah clear. Sekarang kita masukkan yang sebelah kanan. Jadi ini ya kok bisa seperti ini dari mana ya? Seperti yang saya terangkan tadi di awal. Jadi SDA dengan teknologi penting mana? SDA dengan jumlah pembeli penting mana? SDA dengan petani penting mana? Terus selanjutnya teknologi dengan jumlah pembeli penting mana? Teknologi dengan petani mitra penting. Jumlah pembeli dengan petani mitra penting mana? Seperti itu. Sebelah kanan adalah petani mitra, SDA dan lingkungan, teknologi SDA dan lingkungan. Terima kasih. disini sudah berhasil kita buat ini questionnaire yang pertama yaitu questionnaire perbandingan antar elemen dalam kluster faktor jadi di bagian faktor tadi ada 4 elemen ini kita bandingkan diperoleh questionnaire seperti ini ini questionnaire bagian pertama ini baru bagian pertama selanjutnya adalah questionnaire bagian kedua kalau yang pertama sudah tinggal kita pilih yang kedua dengan mengklik tanda panah di sebelah kanan bawah disini kan ada tanda panah biru kita klik yang bagian kanan next comparison set nah oke kita ada disini disini ternyata hanya ada satu ini perbandingan jumlah pertumbuhan pembelian terhadap permasalahan karena kan tadi kalau kita melihat di jumlah dan pertumbuhan pembelian dia kan hanya terhubung dengan beberapa masalah tidak tidak semua masalah jadi questionnaire yang dibuat ANP itu itu juga menyesuaikan dengan hubungan yang kita buat tadi kalau kita lihat disini jumlah dan pembelian nah dia kan di masalahnya hanya terhubung keduan harga yang lebih tinggi dan juga produk ya makanya kuisionernya juga hanya membandingkan dua harga yang juga dan juga produk nah begini jadi inilah kerja ANP nya seperti ini tinggal kita buat aja jadi dari faktor jumlah dan pertumbuhan pembelian masalah mana yang paling dominan apakah masalah harga yang lebih tinggi atau masalah produk yang berkurang jadi ini perbandingannya adalah perbandingan elemen masalah terhadap elemen faktor jumlah dan pertumbuhan pembelian kok bisa dituliskan seperti ini karena di ANP nya bercaranya seperti itu jadi faktor jumlah pembelian dan pertumbuhan pembelian ini masalah mana yang paling diperoritaskan untuk segera diselesaikan analoginya seperti itu jadi kan hanya satu baris oke tinggal kita masukkan aja disini ini satu baris tadi harga yang lebih tinggi dan produk yang berkurang harga produk yang berkurang jadi untuk mengembangkan faktor jumlah pertumbuhan dan pembelian itu masalah mana yang diperoritaskan untuk diselesaikan terlebih dahulu apakah harga yang lebih tinggi ataukah produk yang berkurang nah itu kemudian kalau sudah kita lanjut lagi nih tinggal kita klik panas sebelah kanan nih kita next lagi komparisinya klik disini ada nah disini ada 10 disini kalau kita lihat adalah perbandingan jumlah dan pertumbuhan dan pertumbuhan pembelian terhadap strategi karena tadi di modelnya kita menghubungkan faktor jumlah pembelian dan strategi ke semua elemen strateginya maka questionnairenya juga banyak karena kan kita menghubungkan ke seluruh elemen strategi nah kalau kita lihat disini nah ada 10 berarti kita buat 10 baris itu questionnairenya itu jadi kalau kita lihat jadi untuk meningkatkan atau untuk mengembangkan faktor yang berperan dalam peningkatan daya saing menghubungkan karika dalam hal ini faktor pertumbuhan dan pembelian strategi mana yang paling diproyataskan analoginya seperti itu perbandingan antar elemen strategi strategi terhadap elemen faktor jumlah pertumbuhan pembelian tinggal kita bikin 10 baris oke kita hapus dulu isinya ini kan tadi baru 6 kita tambahkan lagi 4 kita masukkan efisiensi biaya itu ada 4 kali sesuai demand 3 kali kita masukkan semua halamannya cmsi biaya terus dibawahnya ada produk sesuai demand sesuai demand ini ada 5 kali maka maka satu lagi yang paling bawah adalah smart promotion tinggal sebelah kanan yang merah kita lihat disini ini produk sesuai dan se-invidate ternyata di strateginya oh iya produk sesuai demand dan produksi sesuai prosedur ternyata bukan produk semua tapi juga produksi yang 2 tadi ternyata produksi bukan produk yang 2 ke bawah produksi sesuai prosedur sesuai prosedur kita lihat yang sebelah kanan yang merah produk sesuai produksi sesuai kita tambah produk dulu produk sesuai demand produksi sesuai prosedur terus yang bawahnya ada smart promotion kemudian training and catering terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Nah seperti ini Kemudian setelah Semua kuisioner yang dari saya Keyperson 1 itu ditabulasi Kita lanjut tabulasi kuisioner dari keyperson kedua Jadi contohnya disini kuisioner kedua itu Selain saya ada praktisi Mungkin pelakunya langsung Mungkin dia memberikan jawaban Disini 5, 3, 3 Kemudian 1 disini Kemudian ada disini 3 dan 5 Mungkin jawabannya seperti ini Ini 5, 3, 3 Lepaknya sebelah kiri Kita isi aja 5, 3, 3 Kita lihat nih yang sebelah Bawahnya lagi 1, 3 kanan dan 5 kanan Disini 1 1, 1, 3 1, 3 Dan 1, 5 Nah setelah Nah setelah Keypersoner Keyperson kedua Lanjut Keyperson ketiga Dan seterusnya sampai yang akhir Jadi ini contoh ya Saya isi aja langsung Biar cepat Jadi jawaban dari keyperson yang ketiga Ini karena saya isinya asal Bisa jadi nanti jawabannya nggak konsisten Makanya harus hati-hati dalam pengambilan data Kalau perlu Ketika mengambil data itu jangan hanya kita memberikan terus kita tinggal Tapi kita damping ini Agar jawabannya benar-benar sesuai dan konsisten Karena kan terkadang Kalau keyperson Atau informan kita suruh ngisi Itu kan mereka kadang agak males ya Jadi Data yang kita peroleh itu akan Tidak konsisten Itu akan menyulitkan kita sendiri Kita sudah Pengumpulan data Sudah tabulasi Ketika kita masukkan ke support decision Ternyata hasilnya tidak konsisten Nah kan kita harus mengambil data ulang Otomatis membutuhkan Biaya, tenaga, waktu, dan lain sebagainya Itu yang harus kita perhatikan ketika mengambil data Terutama data primer ya Seperti ini Kemudian kita lanjut lagi Kok ini satu per empat Padahal kan kwisioner kita tadi tidak ada Jadi harus sesuai dengan kwisionernya Satu per Tiga, lima Terus bagaimana tips dan triknya untuk menghindari Jawaban yang tidak konsisten Usahakan Jawaban yang dipilih Itu tidak menjumplang sangat jauh Jadi ketika Memang ini seumpama ya Kipersenya itu mengatakan Bahwa jumlah dan pertumbuhan pembelian itu Lebih penting Lebih penting Daripada petani mitra Dengan skornya lima Nah disini Nah terus Kalau disini sudah Rata-rata di angka lima dan tiga Jangan sampai Jawaban yang di bawah-bawahnya itu Ada yang menjumplang sangat jauh Tiba-tiba sembilan Nah itu kan Distribusinya yang sangat jauh Itu biasanya menimbulkan Ketidak konsistenan dalam jawaban Makanya disini Jawabannya Usahakan di antara rentang yang sama Makanya itulah Kegunaan dari peneliti Sebagai Instrumen ya Sebagai pengarah ketika pengambil data Jangan hanya ditinggal Yang penting tetap sesuai dengan pendapat Sebagai persen Tetapi kita hanya Mengarahkan Seperti itu Kita lanjutkan Untuk tabulasinya Tadi Satu perlima Tiga Satu 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 Sampai disini Oke Kalau memang masih bentuknya Kecahan kayak gini Kita bisa langsung kita hitung Geomengnya Tapi kalau lebih enak lagi Kita jadikan Desimal dulu Nah Untuk menjadikan desimal Otomatis Konsekuensinya adalah Kita kehilangan arah Ini Arah atau letak ya Sebelah kiri atau kanan Nah untuk membedakannya Nanti setelah kita desimalkan Kita berikan Tanda negatif Untuk yang sebelah Kiri Jadi yang sebelah kiri kan tadi Yang Bukan Petahan Jadi itu nanti kita kasih negatif Jadi pertama kita Transformasikan dulu Ke dalam bentuk Desimal Kita transformkan Desimal Nah seperti ini Setelah ini baru kita kasih tanda Ini yang Tadi sebelah kiri Kita kasih tanda negatif Kiri kan tadi yang bukan pecahan Kita kasih Anda disini Terima kasih Terima kasih Angka 2 ini harusnya Harusnya gak ada Gak ada Genap tadi angka kita 2 Oke 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 selamat menikmati setelah kasih ini kan sudah otomatis kelihatan nih jawaban kiri atau kanan kita masukkan geomin kita bikin rata-ratanya nah untuk yang dari super decision sendiri memang untuk memasukkan hasil tabulasinya itu direkomendasikan hasil geominnya bukan keyperson satu per satu kalau keyperson satu per satu nanti hasilnya juga akan membandingkan satu per satu antar keypersonnya tapi kalau di expert choice itu memang bisa keyperson dimasukkan jawabannya satu per satu tapi agak lama cepatnya kita pakai yang geomin seperti ini nah nah terima kasih 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 setelah kita dapat geominnya di sini geominnya kan dia akan memberikan arah sesuai dengan perhitungan kita sendiri jadi kalau memang hasilnya negatif ya berarti dia letaknya di sebelah kiri, kalau hasilnya positif letaknya di sebelah kanan kemudian baru kita bisa masukkan ke super decision-nya karena tadi adalah hasil kuisioner pertama, berarti kita harus memastikan dulu kuisioner yang pertama, berarti kan antara strategi dengan faktor di sini ada 6, ada 6 baris jawaban kita juga ada 6 sebelum kita masukkan, kita bulatkan terlebih dahulu jadi kalau di sini atau tanpa dibulatkan sudah bisa langsung, min 2,24 berarti kita ambil kesimpulannya di sini adalah nilai min 2 di sini juga min 2 kemudian di sini kita bulatkan jadi kalau 0 kita bulatkan jadi 1 kita 1 juga dan ini 3 nah ini min ya, min 3 nah inilah yang nanti akan kita masukkan di super decision kemudian kita lihat di sini untuk yang baris pertama itu nilainya min 2 berarti kan dia nilainya 2 di sebelah kiri yang selanjutnya adalah min 2 lagi di sebelah kiri oke, kita pilih lagi nih kemudian selanjutnya ada lagi ini sampai 3 ke bawah nilainya 1 dan yang terakhir min 3 oke, ini 1, 1, 1, min 3 dari sini bisa kita lihat hasil sementaranya di sebelah kanan ini kan ada hasilnya kan nah inilah yang sebetulnya hasil yang untuk hasil pertama jadi untuk menentukan strategi peningkatan daya sayang karika itu faktor mana yang harus paling diprioritaskan ternyata nilai yang paling besar itu adalah jumlah jumlah pembeli dan tingkat pertumbuhan cuma hasil ini belum bisa digunakan karena apa? syarat yang harus dipenuhi dalam ANP adalah nilai inkonsistensi di bawah 0,1 atau di bawah 10% kalau kita lihat di sini ada inkonsistennya di sini ternyata inkonsistensinya itu masih di atas 0,1 berarti kan jawaban key person dari 6 key person itu ada beberapa yang belum konsisten nah ini yang sering ditemui oleh peneliti di lapangan kalau nggak hati-hati nah jadi kalau seumpama seperti ini berarti kan kita harus mengambil data ulang di lapangan nah itu yang beratnya jadi kalau contoh kalau jawaban sudah jawaban key person sudah konsisten itu pasti inkonsistensinya di bawah 0,1 coba ini saya ubah ya karena tadi kan saya memang mencontohkan secara aca coba ini jawabannya saya ubah supaya konsisten konsistennya di bawah 0,1 selamat menikmati nah kalau hasilnya seperti ini ini baru bisa diterima karena nilai inkonsistensinya sudah di bawah 0,1 ini nilai inkonsistensinya kan sudah bernilai 0,04 ya sudah di bawah 0,1 atau di bawah 10% barulah hasil ini yang bisa digunakan jadi ini untuk kuisioner yang pertama kemudian kuisioner yang kedua jadi contoh ini jawabannya disini nah kalau hanya satu pilihan kayak gini otomatis kan inkonsistensi rasionya pasti 0 karena kan dia tidak mengulang jawaban ya konsistensi jawabannya di kesampingkan karena hanya satu baris kita lanjut lagi kuisioner berikutnya ya contoh hasilnya disini coba kita masukkan jadi ini saya contohkan jawaban dari persen nah ini masih aman di bawah 0,1 yang tadi saya katakan coba kalau disini ada salah satu jawaban yang sangat ini ya di luar atau sangat jauh dari jawabannya modusnya coba ini ada jawaban yang lainnya di antara dua dan tiga ada jawaban tujuh seperti ini pasti inkonsistensinya akan tinggi 0,4 sama halnya dengan 40% sangat jauh sekali nah maka dari itu harus hati-hati dalam menyebar kuisioner itu nah untuk memastikan supaya jawaban itu konsisten kita buat simulasi yang saya contohkan tadi di awal tadi jadi ini kita kasih aja contohnya skor ya nah kalau seumpama skor ini yang akan kita gunakan sebagai panduan ketika nanti memandu ki persen untuk mengisi jawaban bukan kita memengaruhi jawaban ki persen ya tapi kita memandu agar konsisten karena itu demi tercapainya hasil penelitian yang sesuai nah itu kalau sudah terisi kita lanjutkan lagi oh iya tadi kalau sudah terisi itu usahakan dicentang ininya complete comparisonnya supaya nanti kita tahu nih yang belum terisi yang mana tadi kan dari awal dulu ya dari awal tadi ini sudah terisi kita centang di bagian bawah ini kita next kita centang lagi kita next ini sudah terisi lagi yang ketiga kita centang kita next pusioner yang keempat ini kita isi kita centang kemudian kita next lagi oke kita isi lagi disini nah untuk banyak atau tidaknya pusioner yang akan kita sebar itu tergantung dari model yang kita bangun jadi kalau memang modelnya banyak atau sangat ini ya sangat komplek ya pasti pusionernya juga akan banyak oke ini sudah inkonsistensi di bawah 0,01 nah ini jadi patokan dari ANP dan AHP itu adalah nilai inkonsistensi kita centang kita next kita isi lagi kita centang kita next nah dari sini itu kan kalau sudah kita isikan di sebelah kanan ini yang hasilnya jadi kelihatan nanti mana yang prioritas mana yang oke oke kita centang kita lanjutkan sampai habis ya pusionernya sampai kembali lagi ke pusioner awal yang sudah kita centang tadi jadi itu prosedur dari pengisian atau dari judgment ANP kita next nah yang belum terisi kita isi semua koknya yang penting nilai inkonsistensinya ini harus dibawa 0,1 atau dibawa 10% itu patokan utamanya terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Nah langkah untuk expert choice, aplikasi expert choice, sebetulnya juga sama seperti ini. Jadi sama kayak super decision, cuma memang menu-manunya yang berbeda. Tapi intinya sama, kita juga bisa memberikan jawaban seperti ini di expert choice. Oke, kita next. Pokoknya hati-hati, jangan sampai jawaban inkonsisten, karena nanti akan mempengaruhi kesesuaian hasil penelitian dengan kondisi lapangan atau dengan teori. Karena kalau jawaban tidak konsisten, biasanya kalau berlawanan dengan kondisi lapangan atau berlawanan dengan teori, itu kan nanti yang akan susah peneliti itu sendiri. Kalau tidak sesuai dengan lapangan, otomatis kan harus diulang mengambilkan datanya. lumayan banyak, karena model kita yang tadi lengkap. model kita yang panjang, karena kita tadi pakai empat hirarki. Kalau kita hanya pakai tiga hirarki, nanti akan lebih sedikit. Jadi kalau tiga hirarki ya kayak mobil tadi. Mobil, pariwisata. ini juga belum seberapa dibandingkan dengan berapa penelitian yang menggunakan model yang lebih komplek lagi. mereka akan membuat kursioner yang lebih banyak lagi. Kita next. Sampai terisi semua. terima kasih. Banyak. Terima kasih. 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 saya tampilkan yang saya katakan tadi. Beberapa jurnal yang menampilkan Unwake, Wake, and Limit Supermetric. Nah, ini yang saya contohkan jurnal yang tadi, yang di awal tentang perencanaan pariwisata berkelanjutan. Ini dari Skopus, ini jurnalnya. Jadi, kualitasnya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi mana Skopus dan jurnalnya. Nah, ini. Kalau kita lihat di sini, yang pertama kan, dia menampilkan Unwake Supermetric. Di bawahnya, dia menampilkan Wake Supermetric. Dan yang terakhir adalah Limit Supermetric. Nah, ini cara untuk menganalisis dan menginterpretasikan hasil dari ANP. Baru yang ini prioritas. Prioritas ini malah ditampilkan yang terakhir. Prioritas itu adalah hasil yang ini. Nah, ini. Prioritas ini. Yang hasil biru ini. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Kalau ini jurnalnya dia kombinasi. Dia tidak hanya pakai ANP, tapi dia juga berdasarkan spasial. Mungkin dia pakai GIS juga ini. Menggambarkan peta-petanya. Jadi dia combine, tidak hanya ANP. Intinya itu ya untuk cara menganalisis hasil dari ANP adalah ada empat ya. Unwake, Wake, Limit, kemudian Prioritas. Oke, mungkin ada yang bisa didiskusikan atau ditanyakan. Mungkin nanti materinya bisa dikirim ke grup ya, Mas Fasulnya. Oh iya, bisa. Jadi, Manti, kan ini ada rekamannya juga. Jadi nanti materi saya, baik Excel maupun PPT-nya, nanti bisa saya share di panitia ya, biar nanti di-share ke grup. Unji? UNS? Unji? Unji, ini berarti sudah dicukupkan mau. Unji, siap. Sudah, hampir jam 3. Nah, itu tadi ya. Kalau tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi, mungkin saya cukupkan. Jadi, nanti saya share ini materi-materinya. Dan kalau memang agak tertinggal, nanti bisa mengikuti dari rekodnya ya, dari pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabilai topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Fasul, yang sudah mengisi acara. Karena sebetulnya banyak ya tadi catatan yang saya buat, cuman untuk notolensinya barangkali yang paling penting menurut saya, fungsi dari ANP ini ya. Saya menjatuhkan ada tiga poin. Yang pertama itu untuk menstrukturkan kompleksitas masalah. Kemudian ada juga pengukuran ke dalam skala rasio, yang 1-9 tadi, dan yang ada sintesis. Dan di mana tadi sempat diskusi jika dengan Mas Fasul, bahwasannya undingnya itu kuantitatif yang dikualitatifkan. Gitu, Mas ya? Nah, itu. Kuali yang dikualitatifkan. Terbalik berarti. Itu undingnya ANP ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian juga mohon maaf apabila selama memandu acara ini masih banyak kekurangan. Terima kasih kepada Mas Fasul dan teman-teman semua yang sudah hadir sampai akhir acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Sudah. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili seluruh teman-teman panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sudah. Nanti rekamannya menyusul ya teman-teman. Kita kirim di grup peserta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.